Di Lembah Suruo, meskipun tingkat kultivasi seseorang ditekan dan dia tidak dapat menggunakan abicna atau menggunakan kekuatan dharmanya, dia masih dapat melepaskan energi dan kekuatan fisik-fisik istana dao miliknya. Kontestan yang mencegat Sufang melontarkan pukulan dengan aura yang luas dan megah, membuat Sufang merasa seperti sedang menghadapi banjir yang sangat deras. Kekuatan ini agak familiar, Dong Suan Zeng. Semua kontestan memakai topeng dan wajah mereka dingin dan kaku. Namun, Sufang merasakan kekuatan suci lawannya dan segera mengenalinya. Itu adalah Dong Suan Zeng. Performa Dong Suan Zeng di lima etapa sebelumnya lumayanlah. Dia menduduki peringkat persentil ke-200 pada tahap ke-5. Dong Suan Zeng sudah lama tidak berada di pavilion surga. Sungguh luar biasa dia bisa mencapai hasil seperti itu. Namun, dia dibayangi oleh para jenius lainnya, terutama Sufang, jadi dia tampak tidak dikenal. Dia tidak menyangka musuh pertama yang dia temui di lembah Su Ruo adalah Dong Suan Zeng. Sufang tidak menganggap serius Dong Suan Zeng saat ini. Namun, mereka berjuang demi penciptaan di lembah Su Ruo. Dia datang ke Sufang dan mencoba mencuri jimat Su Ruo miliknya. Tentu saja, Sufang tidak akan membiarkannya pergi. Enyahlah. Tubuh fisik Sufang meledak dengan kekuatan ilahi dan menghadapi serangan Dong Suan Zeng secara langsung. Ledakan. Dong Suan Zeng dikirim terbang lebih dari 100 kaki jauhnya. Dia memuntahkan darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini jimat Su Ruo ku. Dong Suan Zeng tidak menyangka akan menemui tandingannya begitu dia memasuki lembah Su Ruo. Dia bereaksi cepat dan melemparkan jimat Su Ruo ke Sufang. Meskipun Dong Suan Zeng tidak mau, itu lebih baik daripada topengnya dihancurkan dan langsung dikirim keluar lembah Su Ruo. Jika dia terus tinggal di lembah Su Ruo, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk mencuri jimat Su Ruo milik orang lain. Terima kasih. Sufang menangkap jimat Su Ruo. Siapa yang tahu? Setelah jimat Su Ruo diserap ke dalam tubuhnya, jimat itu langsung berdengung dengan jimat Su Ruo milik Su Fang. Kemudian, dua Suan guang keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi dua bayangan jimat Su Ruo di atas kepala Su Fang. Su Fang tertegun, lalu dia tertawa getir. Para petinggi sembilan Suan takut pertarungannya tidak cukup hebat, jadi mereka bahkan secara khusus mengungkap jimat Void Klut secara terbuka. Semakin banyak jimat Void Klut yang direbut, semakin banyak pula yang akan menjadi target untuk diperebutkan oleh orang lain, dan targetnya tentu saja akan lebih besar. Kemudian, Su Su Fang langsung menuju Menara Ilahi. Dong Suan Zeng melihat punggung Su Fang, hatinya dipenuhi keterkejutan. Siapa orang ini? Bagaimana tubuh dewanya bisa begitu menakutkan? Su Fang tiba-tiba berhenti ketika dia masih berada lebih dari 300 meter dari pagoda dewa. Tepat sebelum pintu masuk pagoda ilahi, dua kontestan sedang bertarung. Salah satu kontestan yang bertubuh tinggi dan kekar ini memiliki kekuatan fisik yang mencengangkan tidak jauh dari tubuh fisik Su Fang yang sempurna. Teknik tinju yang dia tunjukkan dipenuhi dengan darah dan ki yang tak terbatas, dan momentumnya sangat mencengangkan. Kultifator lainnya memuntahkan darah di bawah serangan kultifator tinggi. Ini jimat Su Ruo. Kultifator Suan Kisuan melemparkan jimat Su Ruo ke kultifator Suan Kisuan. Tanpa diduga, kultifator Suan Kisuan melayangkan pukulan lagi setelah menangkap jimat Su Ruo. Aku sudah memberimu jimat Su Ruo ku, apalagi yang kamu inginkan. Kultifator Suan Kisuan terkejut dan marah. Nona Xiao Xiao mengatakan bahwa kekayaan di lembah Su Ruo sungguh luar biasa, jadi semuanya adalah milik kami para penggarap mistik selatan. Kalian sampah dong Suan harus dibersihkan dari lembah Su Ruo. Tulang dan otot kultifator Suan Kisuan bergetar, mengeluarkan suara menggelegar. Dia meninju wajah kultifator Suan Kisuan, menghancurkan topeng kultifator Suan Kisuan. Penggarap mistik selatan, kamu sudah keterlaluan. Wajah kultifator Suan Kisuan dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Kemudian, distorsi spasial menyelimuti kultifator Suan Kisuan dan membawanya keluar dari lembah Su Ruo. Penggarap mistik selatan benar-benar mendominasi. Alis Sufang berkerut saat melihat pemandangan itu. Nak, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Cek cek, kamu sebenarnya punya dua jimat Su Ruo. Serahkan jimat Su Ruo-mu dan keluar dari lembah Su Ruo dengan patuh untuk menghindari rasa sakit fisik. Kultifator mistik selatan memandang Su Fang dan berteriak dengan dominan. Segera setelah dia selesai berbicara. Kultifator Suan Kisuan menginjak tanah dengan satu kaki, suara guntur bergemuruh di bawah kakinya saat dia berlari keluar seperti sambaran petir. Ini bukanlah kemampuan ilahi, tetapi kemampuan fisik yang dikembangkan oleh tubuh fisik yang disempurnakan. Itu bisa mengeluarkan kekuatan guntur, yang juga merupakan jenis kekuatan fisik, sehingga tidak ditekan oleh lembah Su Ruo. Namun, dia tidak dapat menggunakan tubuh fisiknya untuk menjalankan kemampuan ilahi, yang berarti dia hanya dapat menggunakan kekuatan fisiknya. Para penggarap mistik selatan, beraninya kamu menjadi begitu sombong, berencana untuk merebut jimat dari semua penggarap Dong Suan. Su Fang tidak mudah menyerah. Sambil menyeringai dingin, dia menghadap kultifator mistik selatan dan maju selangkah. Seperti bintang jatuh, tinjunya bertabrakan dengan milik kultifator Suan Kisuan. Suara tabrakan itu seperti guntur musim semi, menghancurkan bebatuan di sekitarnya dan mengirimkan debu ke udara. Berdebar, 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 lengan kanan kultifator mistik selatan hancur para akibat benturan tersebut, dan tulang-tulangnya hancur. Su Fang, sebaliknya, mundur tiga langkah. Tidak hanya tubuh kedagingannya yang kuat, tetapi dia juga telah menyatu dengan rotan raja darah penusuk surga. Pembuluh darah rotan raja darah penusuk surga menutupi seluruh tubuhnya seperti meridian, memungkinkan kekuatan dan kemampuan pemulihan tubuh dagingnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, bukan karena dia tidak takut pada kultifator mistik selatan itu. Namun, tabrakan ini masih menyebabkan Su Fang sangat terkejut di dalam hatinya. Kekuatan tubuh fisikku mampu secara langsung memusnahkan puncak daulor biasa, namun kultifator dari alam mendalam selatan ini sebenarnya hanya menderita beberapa luka yang tidak ringan maupun berat. Teknik penyempurnaan tubuh fisik salt mistik benar-benar hebat. Domain ilahi mistik timur sebenarnya memiliki pemurni tubuh fisik yang tangguh. Guncangan di hati kultifator mistik selatan jauh lebih besar 10 kali lipat dibandingkan Su Fang. Nak, karena kamu berani melukaiku, kali ini aku akan mempersulitmu untuk melangkah ke menara. Lengan kanan kultifator mistik selatan yang terluka melonjak, dan lukanya dengan cepat pulih saat dia berbicara dengan keras kepada Su Fang. Sombong sekali. Tatapan Su Fang berubah tajam. Kultifator mistik selatan tiba-tiba berteriak, saudara-saudara senior dan junior dari mistik selatan, ada seorang anak dong suan yang agak sulit dihadapi. Cepat datang dan bantu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Selusin penggarap keluar dari sembilan menara lainnya. Meskipun mereka semua mengenakan topeng es yang sama yang menutupi wajah mereka, terlihat jelas bahwa mereka semua adalah ahli dari mistik selatan. Suara mendesing gelombang. Seorang kultifator mistik selatan benar-benar melayang ke langit ketika dia masih berjarak seribu kaki dari Su Fang. Dia berada lebih dari seratus kaki di atas tanah, dan tubuhnya terbuka seperti elang raksasa saat dia terjun menuju Su Fang. Su Fang tidak menyangka bahwa kultifator mistik selatan masih bisa terbang di lembah Surou. Dia terkejut. Sudah ada tiga jimat Surou di atas kepala kultifator mistik selatan. Dia jelas telah merebut dua petani dong suan, dan dia bukan orang biasa. Dia adalah salah satu jenius terbaik dari domain ilahi mistik selatan. Tiba-tiba, Su Fang menerjang ke depan dan menarik tinjunya ke belakang. Auranya seperti ombak yang mengamuk menerjang pantai. Saat tinjunya diayunkan, gelombang kekuatan ilahi bertabrakan dengan momentum kultifator mistik selatan. Pasukan baptis Su Fang mengirim penggarap mistik selatan itu terbang kembali seperti elang raksasa, menyemburkan darah dari mulutnya. Sebuah kawa besar terbentuk di tanah, dan Su Fang tenggelam ke dalamnya bersama dengan kawahnya. Su Fang juga terluka. Dampak yang sangat besar telah membuat kulitnya retak dan darah mengalir keluar. Lengannya tergores begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Kultifator mistik selatan, aku, Su Fang, akan mengingat dendam ini. Su Fang mengedarkan darah dan energinya untuk menyembuhkan luka fisiknya dengan cepat sebelum melompat keluar dari kawah. Tekan orang ini, jangan biarkan dia kabur. Kultifator mistik selatan yang dikirim terbang meraum dengan marah. Orang ini adalah salah satu jenius terbaik dari domain ilahi mistik selatan. Di antara 100 kultifator mistik selatan dan Big Goblin, dia berada di urutan kedua setelah iblis wanita Situ Siau-Siau. Metode budidaya kultifator mistik selatan ini sangat aneh. Kekuatan fisiknya sangat kuat, dan dia juga memiliki kemampuan fisik ilahi yang luar biasa. Sekarang dia disakiti oleh Su Fang, dia langsung marah. Dengan suara gemuruh, lebih dari selusin pembudidaya mistik selatan menyerang Su Fang bersama-sama. Saat ini di lembah Su Ruo, mereka tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi, jadi kekuatan fisik menjadi kemampuan yang paling penting. Lebih dari selusin pembudidaya mistik selatan memiliki kekuatan fisik yang kuat. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang, Su Fang tidak dapat bertahan sendirian. Rute pelariannya telah sepenuhnya tersegel, dan dia akan ditindas oleh banyak kultifator mistik selatan. Serahkan jimat suruomu dan keluar dari lembah Su Ruo. Kultifator mistik selatan dengan kemampuan terbang berteriak dengan dingin. Ingin mencuri rejekiku? Jangan pernah memikirkannya. Su Fang menggunakan gerakan kakinya untuk mengirim seorang kultifator mistik selatan terbang. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk keluar dari pengepungan. Kemudian dia melewati menara tambahan dan langsung menuju menara utama. Su Fang juga tidak memiliki jalan keluar saat ini. Tidak ada jalan keluar, dan menara tambahan terdekat sudah ditempati, pintu menara ditutup, sehingga dia hanya bisa melarikan diri ke menara utama. Para penggarap mistik selatan tidak menyangka bahwa Su Fang tiba-tiba memilih untuk melarikan diri ke menara utama, dan membiarkan Su Fang membunuh untuk keluar dari pengepungan. Saat ini, para kontestan tidak memiliki banyak jimat suruo di tangan mereka, jadi tidak ada artinya memasuki menara utama. Jadi menara utama kosong, dan pintu menara terbuka lebar. Su Fang datang ke depan pintu menara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat kembali para penggarap mistik selatan yang mengejarnya, mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang ganas, dan kemudian sosoknya melintas ke menara utama. Bocah itu benar-benar lolos. Banyak kultifator mistik selatan tidak terkejut. Tidak ada yang bisa lepas dari tanganku, Kiyu Chang Feng. Dia hanya memiliki dua jimat suruo, yang berarti dia hanya akan tinggal di menara utama selama 20 tahun. Tunggu di luar, tunggu dia keluar, lalu tekan dia secara langsung. Kultifator mistik selatan yang bisa terbang berteriak dengan dominan, dan memimpin banyak kultifator mistik selatan untuk berjaga di luar. Para penggarap mistik selatan ini sedang menunggu Su Fang keluar, sambil menunggu penggarap Dong Suan lainnya datang dan merebut lebih banyak jimat suruo. Su Fang melangkah ke menara utama. Pintu menara segera ditutup, mengubah bagian dalam menara utama menjadi ruang tersendiri. Dua jimat suruo di atas kepalanya juga menghilang tanpa jejak. Melihat ke atas. Ruang di dalam menara utama tidak besar, hanya berukuran sekitar 100 kaki. Di tengah menara, 10 kaki di atas tanah, melayang sebuah hati berwarna merah darah. Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan hati manusia, hanya saja ukurannya sedikit lebih besar. Jantungnya memancarkan cahaya merah, mewarnai seluruh ruangan menjadi dunia merah. Hati yang tampak biasa saja membuat Su Fang merasa seperti sedang menghadapi ahli yang tak tertandingi seperti si Suan Dausu. Itu menyesakkan, dan rasa hormat muncul tak terkendali dari lubuk hatinya. 2892 Su Fang dengan hati-hati merasakan hatinya. Jantungnya berdetak sedikit, samar-samar, ada ritme dan irama menakjubkan yang selaras dengan langit. Namun, sulit bagi Su Fang untuk merasakannya lebih jauh. Ada matras meditasi hitam yang diletakkan di bawah jantung. Jelas bagi para pesaing untuk memahami dan mengolahnya. Saya hanya memiliki dua segel aura kekosongan, yang merupakan waktu pengembangan selama 20 tahun. Meskipun saya tidak mendapatkan banyak keuntungan, saya perlu menghargai waktu yang berharga ini. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi saat dia duduk di matras meditasi. Adapun para kultifator Suan Selatan itu, dia melemparkan mereka ke dalam pikirannya. Kultifator harus hidup di masa sekarang. Mereka akan menghadapi masa depan ketika saatnya tiba. Dia duduk di matras meditasi untuk waktu yang lama. Pemandangan menakjubkan dalam memahami surga tidak terjadi seperti yang diharapkan Su Fang. Ketika dia merasakan jantungnya dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aneh? Apakah metodeku salah? Su Fang mengusap kepalanya dan bingung. Saat ini, suara si Suan Dauzu terdengar di benaknya. Tenangkan hatimu, dan salurkan sutra tak terbatas Jiuxuan. Gunakan kehadiran, kesadaran, dan istana Daumu untuk menyatu dengan hati. Bergeraklah mengikuti ritme surga dengan hati, dan rasakan suara halus dari jalan agung. Su Fang merasa malu. Jika dia tidak mendapatkan bimbingan si Suan Dausu, dia mungkin akan membuang waktu lama sebelum bisa menemukan triknya. Mengikuti bimbingan si Suan Dausu, Su Fang menjadi tenang. Dia duduk dengan mata tertutup selama setengah bulan dan menyesuaikan pikirannya ke keadaan tenang. Kemudian Su Fang menyalurkan sutra tak terbatas Jiuxuan. Kehadiran halus dilepaskan dari istana Dao yang memasuki hatinya. Pada saat yang sama, kesadaran Su Fang juga memasuki hatinya dan menyatu dengannya. Bam-bam-bam gelombang. Yang bisa dirasakan kesadarannya hanyalah suara detak jantungnya. Pada awalnya, suaranya sangat lembut. Belakangan, itu seperti genderang perang. Pada akhirnya, itu seperti guntur yang mengguncang seluruh dunia Su Fang. Su Fang masih mempertahankan pikirannya yang tenang. Kesadarannya berdetak kencang dan perlahan-lahan dia melupakan dirinya sendiri. Sekitar tiga bulan. Su Fang merasa seolah-olah seluruh dirinya telah menyatu dengan hatinya. Suara detak jantungnya tak lagi monoton. Sebaliknya, ia membawa ritme Dao Agung yang sangat indah. Itu seperti suara Dao Surgawi, dan juga seperti denyut nadi Dao Surgawi. Kesadarannya pun berangsur-angsur menyebar seiring dengan detak jantungnya. Dia merasakan ruang yang lebih dalam dan luas dan berkomunikasi dengan keos. Seolah-olah lapisan demi lapisan kabut telah dihilangkan. Hal-hal yang dulu sulit dipahami selama berkultifasi kini menjadi sangat jelas. Su Fang melihat melalui permukaan kekacauan dan melihat segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dia terus melangkah lebih dalam. Dia melihat enam energi logam, kayu, air, api, tanah, dan kilat, dan akhirnya menyentuh inti dari enam energi tersebut. Saat jantungnya terus berdetak, kesadarannya terus menggali lebih dalam. Perasaan ini seolah-olah dia sedang mengikuti sumber lautan luas yang terbentuk dari pertemuan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya, ke sungai-sungai, ke aliran-aliran sungai, hingga ke sumber aslinya. Dari esensi energi, dia melihat enam energi utama dan hukum operasi dalam ruang dan waktu, serta pemandangan ajaib penggabungan dan keseimbangan Yin dan Yang. Hati Sufang melahirkan jejak pemahaman. Istana Jiuksuan Dao miliknya berguncang seperti lautan yang mengamuk. Seiring dengan pergerakannya, ia terus mengalami perubahan yang luar biasa. Indranya terus menggali lebih dalam. Sufang mengikuti hukum enam energi utama dan melihat masa Chaos Qi. Justru Chaos Qi inilah yang terus berevolusi dan membentuk enam energi utama. Qi ini bukanlah Qi biasa. Itu adalah Chaos Qi yang umum dikenal, yang juga merupakan Qi asli yang lebih unggul dari semua energi lainnya. Untuk membedakannya dengan Chaos Void, para pembudidaya biasanya menyebutnya Qi Primordial. Dunia mistik dunia manusia, dunia tempat tinggal ras iblis dan ras lainnya, serta tanah tandus dan tanah berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di Chaos Void semuanya lahir dari Qi asli. Setelah evolusi tanpa akhir, Yin dan Yang terbentuk, dan energi, waktu dan ruang terbentuk. Mereka dibagi menjadi logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan kilat. Mereka membentuk materi, energi langit dan bumi, dan akhirnya kehidupan. Dengan bantuan hati pembunuh, Su Fang benar-benar mengikuti jalan Dao Besar dan melihat sumber asli Dao Surgawi yang sulit dilihat sebelumnya. Selain hati selayar, itu juga terkait dengan Sutra Jiuksuan Wuji yang dikembangkan Su Fang. Menggunakan hati selayar untuk berkomunikasi dengan Dao Surgawi, jenis teknik kultivasi yang dikembangkan seseorang akan sangat berbeda. Sutra Jiuksuan Wuji yang dikembangkan Su Fang adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga yang selaras dengan Dao Surgawi. Itu juga merupakan manifestasi dari kelahiran dan pengoperasian Dao Surgawi. Hanya teknik kultivasi tertinggi seperti Jiuksuan Wuji Sutra yang dapat merasakan pemandangan menakjubkan tersebut. Meskipun hal-hal yang dirasakan Su Fang memberinya perasaan misterius dan samar-samar, dan meskipun dia memiliki banyak pemahaman di dalam hatinya, dia tidak dapat memahami apapun. Namun, dia masih menyentuh inti dari esensi sebenarnya dari Dao Besar. Proses evolusi Dao Surgawi sebenarnya bukanlah rahasia bagi para kultivator. Namun, mengetahui hal itu adalah satu hal, dan dapat merasakannya secara pribadi adalah hal lain. Bahkan jika seseorang dapat merasakan esensi sebenarnya dari evolusi Dao Surgawi, memahaminya secara menyeluruh dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri adalah masalah lain. Su Fang hanya menggores permukaannya saja. Saat Su Fang merasakan Dao Surgawi, sutra Jiuksuan Wuji juga beroperasi dengan liar. Kitab suci misterius berkedip-kedip di istana Tao Jiuksuan. Dia telah menguasai sebagian kecil darinya, tetapi sebagian besar sangat asing dan sulit untuk dipahami. Saat indera Su Fang menjadi semakin jelas, pemahaman di dalam hatinya meningkat. Beberapa kitab suci yang sulit dipahami menjadi kurang misterius, dan Su Fang merasa bahwa dia tidak sepenuhnya memahaminya. Rana kultivasi Su Fang juga meningkat pesat. Tenggelam dalam perasaan indah, Su Fang melupakan perjalanan waktu. Tiba-tiba, semua perasaan indah itu lenyap tanpa bekas seperti air pasang surut. Kesadaran Su Fang juga menarik diri dari hatinya, dan semuanya kembali normal. Tiba-tiba, 20 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Su Fang masih duduk bersila di kasur dengan mata terpejam, terus-menerus memahami apa yang baru saja diperolehnya. Setelah 6 jam, Su Fang perlahan membuka matanya yang penuh kebijaksanaan. Matanya yang tenang sepertinya mampu melihat semua misteri dalam kekacauan itu. Sayang sekali. Jika aku punya 10 ribu tahun, tidak, bahkan jika itu seribu tahun, wilayahku pasti akan naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Fang menghela nafas dengan menyesal. Bagi para petani, 20 tahun terlalu singkat. Bagi Su Fang, rasanya hanya sekejap mata yang berlalu. Namun, meski waktunya singkat, bagi Su Fang, hasil panennya sangat mencengangkan. Merasakan evolusi seluruh Dao Surgawi, meskipun tidak memungkinkan ranah Su Fang meningkat terlalu banyak, hal ini memungkinkan Su Fang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang budidaya Dao Besar. Sutra Jiuksuan Wuji tidak lagi misterius dan mendalam. Su Fang sekarang memahami bahwa Jiuksuan Wuji Sutra adalah teknik tertinggi yang berisi hukum evolusi Dao Surgawi. Seluruh Sutra Jiuksuan Wuji dibagi menjadi 9 tingkat, dan apa yang telah dia kembangkan sebelumnya adalah 3 tingkat pertama dari teknik ini. Masih ada 6 level setelah itu. Selama dia terus memahami dan berkultivasi, dia akan mampu mencapai puncak Dao Agung. Namun, semakin tinggi level tekniknya, semakin mendalam dan sulit untuk dikembangkan. Itu bahkan 100 kali atau 10 ribu kali lebih sulit daripada teknik penyusutan kehidupan. Kali ini, menggunakan hati pembantaian untuk merasakan Dao Surgawi, Su Fang juga menyadari betapa luasnya Dao Surgawi tertinggi, dan betapa sulitnya mencapai puncak Dao Besar. Namun, Su Fang diam-diam merasa beruntung. Setidaknya dia tahu arah masa depan. Sebagian besar pembudidaya, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, hanya bisa berjalan maju dalam kebingungan, tidak tahu kemana harus pergi. Mereka akan tersesat di jalan menuju Dao Besar dan terjebak di sana, atau mereka akan mati dalam perjalanan menuju puncak Dao Besar dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Keuntungannya tidak hanya di bidang budidaya, tetapi juga di istana Jiuksuan Dao miliknya. Dunia batin istana Jiuksuan Dao Su Fang seperti ruang yang kacau. Tidak ada apapun di dalamnya, tetapi mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Pada saat ini, pusaran kacau di istana Jiuksuan Dao, saat berputar dan berputar, samar-samar memancarkan pola misterius. Itu memiliki aura tambahan Dao Surgawi tertinggi dibandingkan sebelumnya. Su Fang merasakan dan menemukan jejaki di tengah pusaran yang kacau. Ki Purba. Itu adalah asal mula semua energi, materi, dan kehidupan, Ki Primordial. Namun, Ki sangat lemah, lebih tipis dari sehelai rambut, dan tampak tidak berarti. Su Fang terkejut. Sisuan Dao Zu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Su Fang, sekarang, guru dapat menentukan bahwa sutra tanpa batas Jiuksuan yang kamu kembangkan adalah metode kultivasi tertinggi yang mengembangkan Dao Surgawi tertinggi. Sutra ini mampu menyaingi metode kultivasi tertinggi yang tiada taranya di Jiuksuan alam ilahi, dan bahkan melampaui mereka. Anda mengolah jejak Ki Primordial ini pada saat ini juga berarti bahwa Anda telah secara resmi mencapai tingkat yang lebih tinggi di jalur budidaya Dao Surgawi tertinggi. Apa gunanya Ki Primordial ini? Ki Primordial adalah Ki asal. Kekuasaan dan hukum yang terkandung di dalamnya berkuasa di atas kekuasaan dan hukum apapun. Jangan meremehkan jejak Ki Primordial yang Anda kembangkan ini. Itu cukup untuk melukai serius atau bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik Dao mendalam rilem biasa. Jika Anda bersilangan pedang dengan Gutianchi lagi saat ini, jejak Primordial Ki ini dapat mematahkan seni tabu besar miliknya. Sangat kuat. Sufang terkejut dan gembira, matanya menjadi sangat sehat dan sehat. Jejak Ki Primordial ini paling banyak hanya memungkinkan Anda mempertahankan kekuatan satu serangan. Setelah itu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terakumulasi sebelum dapat melahirkan Ki Primordial baru. Baru dari dalam istana Dao Anda. Selain itu, Anda tidak memiliki metode untuk menjalankannya. Sedikit Ki Primordial ini, hur-hur, tidak banyak berguna. Bekerja keras. Anda baru memahaminya selama 20 tahun dan memperoleh keuntungan sebesar itu. Jika Anda memahaminya lebih lama, keuntungannya pasti akan lebih besar. Jangan sia-siakan keberuntungan seperti itu dengan sia-sia. Mengakhiri pertukaran dengan sisuan Dao Zu, Sufang bersiap untuk terus berkonsolidasi untuk sementara waktu, memilah pemahaman sebelumnya, lalu pergi dan memahami sutra tanpa batas jiuk suan. Siapa yang tahu? Pintu menara-menara ilahi tiba-tiba terbuka secara otomatis. Setelah itu, gelombang kekuatan ilahi yang tidak dapat dilawan oleh Sufang langsung menyapu dia, memindahkannya keluar menara utama. Nak, kamu akhirnya keluar. Ayahmu sudah sedikit cemas karena menunggu. Aku bahkan berpikir kamu bisa tinggal di dalam menara utama seumur hidup. 2893 Tidak jauh dari pintu keluar menara, kultifator mistik selatan yang tinggi dan kekar berjaga. Ada juga selusin kultifator mistik selatan lainnya yang menyerang kontestan dari tempat yang tidak diketahui. Kemampuan orang itu sungguh mencengangkan. Ada empat siluet void talismen di atas kepalanya, jelas diambil dari pembudidaya lainnya. Untuk bisa merebut empat void talismen dalam 20 tahun, kemampuan orang ini sungguh luar biasa. Fisik ilahi orang ini tidak terlalu mengejutkan, tetapi kekuatan ilahi yang keluar darinya sungguh luar biasa. Itu berisi kekuatan ruang, yang memungkinkan dia bertahan dengan kuat melawan pengepungan selusin pembudidaya mistik selatan. Namun, di lembah void, basis budidaya para pembudidaya ditekan dan mereka tidak dapat menggunakan keterampilan mereka. Mereka hanya dapat menggunakan tubuh fisik dan energi istana dao. Selain itu, sebagian besar kultifator mistik selatan adalah kultifator fisik. Menghadapi pengepungan selusin penggarap mistik selatan, sang ahli sudah terluka parah. Orang ini keras kepala, menolak menyerahkan void talismen bahkan dalam kematian. Meski terluka parah, dia terus berjuang. Para penggarap mistik selatan itu kejam. Jika mereka menghancurkan topeng orang ini, mereka bisa melenyapkannya dari lembah void. Namun, para penggarap mistik selatan tidak melakukan hal itu. Jelas sekali mereka ingin mempermalukan orang ini. Kultifator tersebut terluka parah oleh kultifator mistik selatan lainnya. Melihat bahwa dia akan ditekan, dia berteriak, yang terkenal ini adalah Gutianci, murid teratas dari tiga sekte mistik yang mulia. Kita akan bertemu lagi, setelah lembah void adalah pertarungan peringkat. Semua orang sangat gigih, bukan? Apakah kamu tidak takut bertemu dengan orang terkenal ini di pertarungan peringkat? Gutianci. Siapa yang mengira orang yang dikepung adalah Gutianci? Sufang keluar dari menara dan segera menarik perhatian para penggarap mistik selatan. Jenius mistik selatan bernama Kiyu Changfeng berteriak dengan dominan, tahan anak itu. Dia terluka parah, dia tidak bisa pulih begitu cepat. Setelah kita menekan orang ini, kita akan bergabung untuk menangkapnya. Kemudian, dia tertawa dengan gila-gilaan, Gutianci adalah jenius terbaik Dongsuan. Anak itu pasti jenius hebat juga. Saya tidak percaya bahwa tahap ke-6 baru saja dimulai dan saya harus secara pribadi melenyapkan dua jenius Dongsuan. Para kultifator Dongsuan juga begitu. Lemah. Kultifator mistik selatan yang tinggi dengan senyuman sinis menerkam langsung ke arah Sufang, Nak, meskipun kamu tidak memiliki jimat void di tanganmu, aku masih ingin menangkapmu dan menghancurkanmu. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan seperti sambaran petir, dan dia seperti binatang buas yang ganas dan kejam. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk terus berpartisipasi dalam tahap ke-6. Suara dingin Sufang seperti hukuman mati bagi kultifator tinggi mendalam selatan. Ledakan. Kekuatan sucinya meledak saat tinjunya bertabrakan. Lengan kanan kultifator alam mendalam selatan yang tinggi itu segera hancur. Sisa kekuatan Sufang tidak berkurang, dan dia meninju dadanya. Retakan. Uff. Pertahanan fisik kultifator mistik selatan hancur dan tulang dadanya hancur. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah bercampur dengan organ dalamnya. Dia jatuh ke tanah dan pingsan. Sufang melangkah maju dan menginjak wajahnya, menghancurkan topeng di wajahnya. Kekuatan suci yang terdistorsi menyapu keluar dari angkasa dan menyapu penggarap mistik selatan yang tinggi keluar dari angkasa. Ketiga Void Talisman miliknya tertinggal di tempat mereka sebelumnya. Sufang mengulurkan tangan dan meraih Void Talisman. Tiga sosok ilusi muncul lagi di atas kepalanya. Kecepatan pemulihan bocah itu sangat mengejutkan. Sebelum memasuki menara utama, dia jelas terluka parah, tapi setelah 20 tahun berada di menara utama, dia benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Semua kultifator mistik selatan terkejut. Tangkap bocah itu, kali ini kita harus mengupas lapisan kulitnya. Kiyu Chang Feng meraung marah. Para penggarap mistik selatan merasa malu. Apa yang kamu takutkan? Dia tidak bisa mendapatkan kekuatan suci apapun di menara utama. Berapa banyak yang bisa dia tingkatkan hanya dalam 20 tahun budidaya? Kami memiliki lebih dari 10 penggarap tubuh fisik, tidak bisakah kami menghadapinya? Kiyu Chang Feng meraung marah. Sosoknya terbang dan menerkam ke arah Sufang. Para pembudidaya lainnya juga dibagi menjadi dua kelompok. Tiga dari mereka harus menangani Gutian Chi yang terluka parah, sementara sisanya menyerang Sufang. Sufang bertarung dengan para penggarap mistik selatan. Dia tidak menggunakan kekuatan suci apapun yang kuat, tapi itu adalah benturan kekuatan fisik. Aura yang mengejutkan bertabrakan, memicu gelombang kejut seperti guntur musim semi. Pertarungan belasan orang itu seperti pertarungan antara ribuan tentara dan ribuan kuda. Engah. Sufang diserang secara diam-diam dari belakang oleh seorang kultifator mistik selatan. Bagian belakang jantungnya ditembus oleh cakar tajam yang langsung masuk ke tubuhnya. Organ dalamnya terluka, dan dia memuntahkan darah saat dia terhuyung. Astaga! Kiyu Chang Feng seperti elang raksasa, menukik turun dari langit dengan desiran angin. Sufang seperti ayam lemah yang kehilangan kemampuannya untuk melawan dan akan dibunuh. Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mendominasi. Alih-alih menghindar, dia berdiri di tempat dan menunjuk ke arah Kiyu Chang Feng. Kamu mendekati kematian. Bocah! Kamu mendekati kematian. Jika aku tidak sengaja membunuhmu, aturan tahap ke-6 tidak akan menghukumku. Kiyu Chang Feng mencibir dengan jijik dan menerkam Sufang. Jari telunjuk kanan Sufang tiba-tiba melonjak dengan energi kekacauan utama, dan jarinya bertabrakan dengan cakar kanan Kiyu Chang Feng. Engah! Rasanya seperti jari Sufang menyodok selembar kertas. Cakar kanan Kiyu Chang Feng segera hancur saat menyentuh jari Sufang, dan meluas hingga ke bahu kanannya. Seluruh lengan kanannya dengan cepat hancur dan berubah menjadi abu. Kiyu Chang Feng menjerit sedih dan jatuh ke tanah. Sufang da melangkah maju dan menginjak wajah Kiyu Chang Feng, menghancurkan topengnya dan melenyapkannya dari tahap ke-6. Sama seperti itu, seorang jenius terbaik dari wilayah ilahi mistik selatan dieliminasi oleh Sufang dari Lembah Suruo. Di saat yang sama, Sufang juga memperoleh 6 jimat Suruo dari Kiyu Chang Feng. Jumlah jimat di atas kepalanya telah mencapai 9. Ternyata Sufang telah memadatkan sepotong energi primordial di istana Dao di jarinya. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat sehingga bisa melenyapkan Kiyu Chang Feng. Para pembudidaya di sekitarnya terkejut dan ketakutan saat melihat jari biasa Sufang. Itu bukanlah kemampuan ilahi atau serangan fisik, tapi mampu melukai Kiyu Chang Feng dengan parah. Sufang memandang para penggarap mistik selatan dan mengangkat tangan kanannya lagi. Anak nakal ini memperoleh kemampuan ilahi tertinggi di menara utama. Lari Ketika para penggarap mistik selatan melihat ini, mereka merasa seolah-olah tangan Sufang adalah tangan surga. Mereka sangat ketakutan, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tiga kultifator mistik selatan yang mengelilingi Gutian Chi juga buru-buru lari menyelamatkan diri. Sufang menghela napas lega. Faktanya, potongan energi primordial itu adalah satu-satunya yang ada di istana Jiuksuan Dao miliknya, dan hanya dapat digunakan satu kali. Butuh waktu lama bagi istana Jiuksuan Dao untuk meregenerasi energi primordial secara perlahan. Bagaimana Sufang bisa memiliki kekuatan untuk menyerang para penggarap mistik selatan lainnya? Gutian Chi memandang Sufang dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saat kita keluar dari lembah Suruo, saya pasti akan membalasnya. Meski dia mengucapkan terima kasih, matanya penuh kewaspadaan. Dia baru saja lolos dari bencana. Di lembah Suruo, semua orang adalah musuh. Dia tidak bisa gegabuh. Sufang tersenyum dan berkata, Gutian Chi, kamu menggunakan teknik tabu besar untuk memenjarakanku. Kamu berhutang budi padaku. Sekarang setelah aku menyelamatkanmu, kamu berhutang lagi padaku. Katakan padaku, bagaimana kamu akan membalas budiku? Sufang, itu kamu. Gutian Chi terkejut dan tercengang. Dia tidak menyangka Sufang lah yang menyelamatkannya. Apa yang tidak dia duga adalah Sufang pernah memasuki menara utama sekali. Hanya dalam 20 tahun, kekuatannya menjadi sangat mencengangkan. Kamu terluka parah. Cepat masuk untuk memulihkan dan mencari kemampuan ilahi kamu. Mengenai utangmu padaku, kamu harus membayarku kembali dua kali lipat ketika kita keluar dari lembah darah, kata Sufang kepada Gutian Chi. Menara tambahan yang dijaga oleh para penggarap mistik selatan kebetulan kosong. Qiyu Chang Feng dan para penggarap mistik selatan lainnya menggunakan menara kosong ini sebagai umpan, menunggu para penggarap Dong Suan datang dan merebut jimat aura void mereka. Saat final selesai, aku akan mentraktirmu minum dan kita akan seimbang. Haha. Gutian Chi tidak berdiri pada upacara. Dia tertawa dan memasuki menara tambahan. Pintu menara segera ditutup. Aku punya sembilan jimat sekarang. Aku bisa memasuki menara tambahan untuk berkultivasi. Setelah aku mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat dan kekuatanku meningkat pesat, aku akan pergi dan mencuri jimat void milik kultivator lain. Sufang mengambil keputusan dan berjalan ke menara tambahan lainnya. Kebetulan sekali. Saat dia mendekati salah satu menara tambahan, seorang penggarap keluar dari menara. Ketika kultivator melihat Sufang dan sembilan jimat void di atas kepala Sufang, dia sangat gembira. Dia tertawa bangga, beruntung, aku benar-benar beruntung. Aku baru saja menggunakan jimat kekosongan dan mendapatkan kemampuan ilahi yang kuat. Aku tidak mengira seseorang akan memberiku jimat kekosongan atas kemauannya sendiri. Ada sembilan di antaranya juga. Itu cukup untuk saya budidayakan di menara tambahan selama sembilan ratus tahun. Sufang jelas bukan orang biasa yang memiliki sembilan jimat void. Namun, kultivator ini baru saja memperoleh kemampuan ilahi yang kuat di menara tambahan dan sangat percaya diri. Sufang hendak memasuki menara tambahan, jadi jelas dia belum memperoleh kemampuan ilahi apapun. Bagaimana dia bisa menganggap serius Sufang? Melihat bahwa dia telah memperoleh sembilan jimat kekosongan lagi, sang kultivator sangat senang. Siapa yang tahu? Sebelum tawannya meredah, Sufang menyerang seperti sambaran petir, langsung mendekati kultivator tersebut. Kultivator itu sangat senang dengan dirinya sendiri sehingga dia mengira Sufang pasti akan berbalik dan lari demi hidupnya. Dia tidak mengharapkan ini. Dia tidak menyangka Sufang begitu tegas dan menyerangnya dari arah yang berlawanan. Karena ditekan dalam semua aspek di lembah void, dia tidak bisa menggunakan serangan pikiran. Bahkan jika dia memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa, kecepatan penggunaannya hampir sama dengan seorang kultivator di tingkat bawah Daosen. Tanpa menunggu kultivator menggunakan kemampuan ilahi kuat yang baru saja diperolehnya, Sufang langsung menghantamkan tubuhnya ke tubuhnya dengan cara yang kejam dan mendominasi. Kultivator itu buru-buru mundur dengan panik. Kemudian, serangan tinju Sufang seperti gelombang, memaksa kultivator mundur. Ledakan. Sufang mengirim kultivator itu terbang lebih dari seratus kaki dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia berbalik dan berlari menuju menara tambahan. Sialan, aku akan membunuhmu. Ketika kultivator bereaksi, dia langsung menjadi gila. Dia melepaskan pedangki yang tajam dan menyerang Sufang dalam sekejap. Suara mendesing gelombang. Sufang melangkah ke menara tambahan dengan jarak sehelai rambut. Pedangki mendarat di pintu menara tambahan dan segera menghilang tanpa jejak. Sial, lemak daging di ujung mulutku malah hilang. 2894. Kultivator ingin berjaga di luar menara, tetapi dia hanya bisa menyerah setelah berpikir beberapa lama. Sufang memiliki sembilan jimat void, yang berarti dia bisa tinggal di menara tambahan selama sembilan ratus tahun. Ketika Sufang keluar, void talismen akan habis. Dengan waktu menunggu yang begitu lama dan tidak mendapatkan apapun darinya, kultivator secara alami tidak akan menunggu di luar seperti orang idiot. Huff, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku lagi, atau kamu akan tertular. Kultivator melihat ke menara tambahan dan berkata dengan kesal. Ternyata orang ini adalah Li Seng, si jenius klan Li dari wilayah ilahi mendalam pusat. Di depan menara utama, seorang wanita berpakaian hitam berjalan mendekat. Ada lebih dari 100 void talismen di atas kepalanya. Mereka penuh sesak dan memancarkan suan guang yang menerangi ribuan kaki di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti cahaya cemerlang yang bergerak dalam kegelapan. Saat ini, semua orang di lembah void mencuri jimat void milik orang lain untuk memenangkan peluang bagi diri mereka sendiri. Fakta bahwa wanita ini memiliki begitu banyak void talismen sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkan kekuatannya. Dia masih bisa berjalan dengan tenang di sekitar menara dewa yang penuh bahaya. Jelas sekali bahwa dia sangat yakin pada kekuatannya sendiri. Swosh, swosh, swosh. Selusin petani bergegas mendekat dari dekat. Mereka adalah para penggarap wilayah ilahi mendalam selatan yang telah ditakuti oleh Sufang. Mereka membungkuk serentak kepada wanita berbaju hitam, Nona Sima. Wanita ini adalah seorang jenius yang tiada tarannya dari wilayah ilahi mendalam selatan, Sima Siao-Siao. Cahaya ilahinya menyapu para kultifator soteran mendalam saat dia bertanya dengan dingin, berapa banyak void talismen yang telah kamu kumpulkan. Para kultifator soteran mendalam mengeluarkan jimat kekosongan dari tubuh mereka. Selain menyimpan salah satu milik mereka, mengambil sisanya dan menawarkannya kepada Sima Siao-Siao dengan hormat. Sima Siao-Siao melambaikan tangannya dan menyerap lebih dari 20 void talismen ke dalam tubuhnya. Bayangan void talismen di atas kepalanya menjadi lebih padat. Sima Siao-Siao kemudian bertanya, bagaimana dengan Qiyu Changfeng? Qiyu Changfeng bertemu dengan seorang jenius yang kuat dari Dongsuan dan tersingkir dari lembah void. Sima Siao-Siao tertegun, lalu bertanya, Dongsuan Lai, Dongsuan King Yue, dan Dongsuan Kianyang dari wilayah ilahi mendalam timur semuanya telah pergi ke wilayah dewa lain untuk berpartisipasi di final. Hanya Dongsuan Huihuang yang cukup kuat untuk bersaing. Mungkinkah Qiyu Changfeng bertemu Dongsuan Huihuang? Dongsuan Huihuang adalah orang paling jenius di pavilion Dongsuan Surgawi, namun dalam kata-kata Sima Siao-Siao, dia telah menjadi seseorang yang hampir tidak bisa disebutkan namanya. Orang itu juga seorang kultifator dengan tubuh fisik yang sempurna. Dia tidak semulia Dongsuan. Sima Siao-Siao sama sekali tidak terkejut. Wilayah ilahi mendalam timur tidak boleh diremehkan. Memikirkan bahwa seorang jenius yang kuat seperti itu akan muncul lagi. Orang itu bukan hanya seorang kultifator dengan tubuh fisik yang sempurna, tetapi setelah memasuki menara utama, dia juga mengembangkan metode kultifasi yang sangat kuat. Dia melepaskan teknik jari yang kuat dan melukai Qiyu Changfeng dengan parah dalam satu serangan. Banyak metode kultifasi yang tiada taranya mengandung kemampuan ilahi yang tiada taranya, jadi tidak aneh bagi para kultifator misterius selatan ini menganggap serangan Su Fang dengan Sang Neneki sebagai kemampuan ilahi yang kuat. Hati, pembantaian, ahli ras asing memang luar biasa. Sepertinya aku membuat pilihan yang tepat dengan datang ke alam ilahi mendalam timur. Sima Xiao Xiao memandangi pagoda utama, matanya yang jernih dan dalam berkilauan. Sangat disayangkan para penggarap Dongsuan menyanyiakan kesempatan seperti ini. Pergilah, rampas jimat aura void milik para penggarap Dongsuan sebanyak yang kamu bisa. Semua jimat yang kamu rebut akan menjadi milikmu. Terima kasih, Nona Sima. Juga, temukan kultifator Dongsuan yang melenyapkan Qiyu Chang Feng dan beritahu aku. Kejeniusan misterius selatan kita telah terputus dari kesempatan mendapatkan kekayaan tertinggi. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Nada suara Sima Xiao Xiao sangat dingin. Kemudian, dia melangkah ke pagoda utama. Begitu dia masuk, pintu dibanting hingga tertutup. Su Fang juga memasuki bagian dalam pagoda tambahan. Begitu dia memasuki pagoda tambahan, jimat aura kekosongan di atas kepalanya menghilang ke dalam ketiadaan. Jimat di tubuhnya juga lenyap tanpa bekas. Dia menatap dengan penuh perhatian. Apa yang dilihatnya mengejutkan Su Fangda. Bagian dalam pagoda tambahan jelas berbeda dengan pagoda utama. Ukurannya hanya 30 hingga 40 kaki. Bola suan guang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kubah pagoda. Beberapa diantaranya diringkas dari pikiran sementara yang lain ditransformasikan dari kemauan yang kuat. Jejak diukir di dinding sekeliling pagoda. Ada juga bekas jari dan bekas pedang yang ditinggalkan oleh para ahli. Setiap untayan pemikiran, kekuatan kemauan, dan jejak memancarkan aura dao yang menakutkan, menyebabkan bagian dalam pagoda tambahan menjadi agak kacau. Pikiran, tekat, dan jejak ini ditinggalkan oleh para ahli tak tertandingi ketika mereka berkultivasi di sini di masa lalu. Memahami hal ini akan memungkinkan seseorang untuk memahami kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan jika itu tidak lengkap, ini masih merupakan peluang besar bagi semua peserta. Su Fang tercengang. Dia kemudian merenung, kemampuan suci yang aku pilih harus praktis dan meningkatkan kemampuanku dengan cepat sehingga aku bisa menjarah lebih banyak jimat aura hampa setelah meninggalkan pagoda. Itu juga harus sesuai dengan dao yang aku kembangkan. Su Fang segera berhenti memperhatikan jejak di dinding. Meskipun jejak itu juga mengandung kemampuan ilahi yang kuat, sebagian besar tidak lengkap. Apalagi para ahli yang membudidayakan di pagoda pembantu biasanya meninggalkan bekas di dinding. Kemampuan mereka jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang meninggalkan pikiran dan kemauan. Mengapa? Pikiran dan keinginan yang ada di udara telah ada di sana untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tapi mereka masih ada. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya ahli yang meninggalkan pemikiran dan kemauan ini. Dia mungkin setidaknya sekuat enam dao sein ekstrim. Jika dia harus memilih, dia tentu akan memilih yang terbaik. Su Fang hendak melepaskan kekuatan penginderaannya untuk menemukan kemampuan ilahi yang kuat yang cocok untuknya. Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara, Jika ada pemikiran dan kemauan yang cocok untuk Anda, itu akan beresonansi dengan Anda. Cobalah, mungkin akan ada peluang besar. Su Fang terkejut. Sutra tanpa batas Jiuksuan adalah metode budidaya utamanya. Dengan tingginya sutra tanpa batas Jiuksuan, hanya ada sedikit kemampuan ilahi yang cocok dengannya. Dia tidak menyangka si Suan Dao Zu akan membuat pengaturan seperti itu. Jelas sekali, ada kemampuan ilahi yang luar biasa tinggi di antara pikiran dan kemauan. Juga, dari nada bicara si Suan Dao Zu, Su Fang jelas merasakan urgensi. Dia jelas telah menemukan sesuatu. Sesuatu yang bisa membuat makhluk tak tertandingi seperti si Suan Dao Zu cemas pastilah sesuatu yang baik. Su Fang tidak ragu-ragu mengaktifkan sutra tanpa batas Jiuksuan. Gelombang kehadiran melesat menuju kubah pagoda tambahan. Terjadi keheningan sesaat. Weng-weng-weng. Semua bola cahaya yang terbentuk dari pikiran dan kemauan melintas ke sekeliling seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Bola energi kekacauan muncul dari kubah pagoda tambahan. Jantung Su Fang tiba-tiba melonjak, matanya bersinar terang. Itu adalah pemikiran yang terbentuk dari energi primordial. Su Fang mengolah sutra tanpa batas Jiuksuan dan telah memperoleh seutas energi primordial dari istana Jiuksuan Dao. Hanya mereka yang mengembangkan teknik Dao Surgawi yang tiada taranya yang dapat memiliki energi primordial. Pakar itu telah menggunakan energi primordial untuk membentuk pemikiran. Ini berarti bahwa orang ini telah mengembangkan Dao Surgawi yang tiada taranya. Selain itu, untuk dapat beresonansi dengan sutra tanpa batas Jiuksuan, betapa menakjubkannya kemampuan ilahi ini. Bahkan mungkin saja kemampuan ilahi tiada taraf yang ditinggalkan sang ahli ada hubungannya dengan sutra tanpa batas Jiuksuan milik Su Fang. Target utama Su Fang bukanlah pagoda tambahan. Untuk berpikir. Untuk menemukan kemampuan ilahi yang tiada taranya di pagoda tambahan ini, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Pada saat ini, si Suan Dao Zu menghela nafas pelan di benak Su Fang. Tidak kusangka aku akan menemukan pemikiran yang ditinggalkannya di sini. Tampaknya dia juga ingin meninggalkan warisan bagi umat manusia dan tidak ingin teknik tiada taranya terputus. Hati Su Fang bergetar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, Anda mengenali ahli tak tertandingi yang meninggalkan pemikiran ini. Lebih dari sekedar mengenalinya. Saat itu, aku pernah bersilangan pedang dengannya dan salah satu tubuh dharmaku dilukai olehnya. Bahkan sampai sekarang pun belum pulih. Saya bahkan curiga. Bahwa sutra tanpa batas Jiuksuan bermasalah yang dikembangkan pancang kemungkinan besar diciptakan oleh orang ini. Kata-kata Jisuan Dauzu menimbulkan gelombang besar di hati Su Fang. Ketika Su Fang terus bertanya, Jisuan Dauzu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berkata langsung, cepat dan pahami pemikiran itu. Ini adalah kesempatan langka bagimu. Mungkin ini adalah pengaturan surga. Su Fang hanya bisa menahan kebingungannya. Dia melepaskan kesadaran roh primordialnya. Ketika kesadarannya bersentuhan dengan pikiran itu, pikiran itu segera mulai menghilang. Kehendak yang sangat kuat muncul di benak Su Fang dengan suara keras. Karena umat manusia tidak bisa mentolerir Tuhan ini, lalu bagaimana jika Tuhan ini menghianati umat manusia? Suara yang sangat mendominasi dan liar terdengar di benak Su Fang seperti guntur di musim semi. Itu mengguncang istana Jisuan Dao Su Fang, hati Dao, dan bahkan jiwanya. Mereka semua gemetar. Kesadaran roh primordialnya hampir didominasi oleh suara itu. Kemudian, serangkaian gulungan melintas di benak Su Fang seperti sungai yang mengalir. Namun dia tidak dapat melihat apa itu. Jelas, dengan budidaya Su Fang saat ini, dia tidak memiliki hak untuk menguraikannya. Pemikiran yang ditinggalkan oleh ahli tak tertandingi itu jelas berbeda dengan pemikiran dan kemauan lainnya. Itu seperti sebuah warisan, Su Fang menggunakan sutra tak terbatas Jisuan untuk beresonansi dengannya, dan kemudian Su Fang langsung mendapatkannya. Berbeda dengan hal-hal lain yang perlu dipahami sedikit demi sedikit dengan mengacu pada pikiran dan kemauan. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian. Ada ledakan di benak Su Fang. Kepalanya seperti meledak. Seluruh dunia segera menjadi gelap. Kemudian tubuhnya miring dan dia pingsan di tanah. Sosok Sisuan Dao Zu muncul dari tubuh Su Fang. Leluhur Dao Sisuan menatap untayan pemikiran yang menghilang dengan cepat di langit untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya ilahi dan sekali lagi memasuki tubuh Su Fang, menghilang tanpa jejak. Dalam kegelapan tak berujung, Su Fang berubah menjadi ahli yang tiada taranya. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Karena umat manusia tidak bisa mentolerir Tuhan ini, lalu bagaimana jika Tuhan ini mengkhianati umat manusia? Baru setelah dia dibunuh oleh seorang ahli dalam salah satu bentrokan mereka, dia mengeluarkan raungan yang sangat marah, diikuti dengan jeritan yang menyedihkan, barulah dia tiba-tiba tersadar. 2895 Hanya dalam 10 tahun, Su Fang merasa seolah-olah telah mengalami era yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia juga mengalami perubahan dan pembantaian yang tiada akhir. Rasanya seperti mimpi. Namun, setelah terbangun dari mimpinya, dia tidak dapat mengingat apapun yang terjadi dalam mimpinya. Hanya kata-kata yang dia ucapkan sebelum kematiannya yang terpatri jelas di benaknya. Selain itu, dia samar-samar dapat mengingat bahwa dalam mimpinya, dia telah menggunakan kemampuan ilahi yang tiada taranya untuk membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia berusaha keras untuk mengingatnya, dia hanya bisa merasakan kenangan yang tertinggal. Itu bukanlah mimpi, tapi sisa ingatan dalam pikiran yang ditinggalkan oleh ahli tak tertandingi itu. Ketika saya memperoleh pikiran tersebut, gambaran ingatan ini secara alami muncul di pikiran saya. Namun, dengan kultivasi saya saat ini, sulit bagi saya untuk sepenuhnya menguraikannya. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan dapat memahami masa lalu ahli tak tertandingi itu dari gulungan memori ini. Dan kemampuan magis tiada taraf yang saya gunakan dalam mimpi sebenarnya adalah kemampuan magis yang ditinggalkan ahli itu di menara tambahan. Su Fang berpikir sejenak dan mengerti. Kemudian, dia mulai tenang dan mengingat kemampuan ilahi tiada taraf yang dia gunakan dalam mimpinya. Waktu berlalu, sekitar 300 tahun kemudian, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Keterkejutan dan keheranan muncul di matanya. Segel 10 arah Tuanku. Segel 10 arah Tuanku. Kemampuan ilahi tiada taraf yang digunakan Su Fang dalam mimpinya disebut Segel 10 arah Tuanku. Yang mengejutkan Su Fang adalah kekuatan kemampuan ilahi ini sungguh menakjubkan. Meskipun dia hanya bisa menangkap informasi yang sangat samar, dia masih bisa menyimpulkan beberapa petunjuk dengan ramalan surga. Segel 10 arah Guruku memiliki total sembilan segel tangan. Itu adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang hanya bisa digunakan oleh para ahli yang telah mengembangkan Istana Jiuksuan Dao dan memiliki sembilan tubuh Dharma. Ketika kemampuan ilahi ini dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat menciptakan dunia dan menyegel langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, gerbang kehidupan, posisi kematian, masa lalu, dan masa depan. Ia bisa menekan dan membunuh musuh yang kuat. Di 10 penjuru dunia, hanya satu yang bisa berkuasa. Menurut kesimpulan Su Fang, segel 10 arah Tuanku ini pasti berada di atas teknik melanggar tabu besar dari 3 sekte misterius tertinggi dan teknik tertinggi Yin yang dari pavilion surgawi mendalam timur. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terkejut dengan kemampuan yang tiada taranya? Apa yang membuat Su Fang terperangah adalah bahwa kekuatan supernatural yang tiada taranya sebenarnya memiliki nama yang norak. Segel 10 arah Tuanku. Nama itu memang agak norak. Namun, di dalam kelingketan tersebut, ada rasa supremasi yang meremehkan dunia dan meremehkan dunia. Pakar tertinggi itu pasti adalah penguasa tertinggi saat itu, seorang individu yang liar dan tidak terkendali yang meremehkan segalanya. Setelah beberapa saat terkejut, Su Fang mulai tenang. Dia memusatkan seluruh energinya untuk memahami dan mengembangkan segel 10 arah Tuanku. Kemampuan ilahi ini sungguh menakjubkan. Su Fang terus menyimpulkan dan memahaminya dengan solusi misterius ramalan surgawi, tetapi itu masih sangat sulit. Waktu berlalu hari demi hari. Su Fang tenggelam dalam kultivasi, benar-benar melupakan perjalanan waktu. Setelah sekitar 500 tahun, Su Fang akhirnya berhenti memahaminya. Itu karena Su Fang tanpa daya menemukan bahwa setelah 800 tahun, dia hanya memahami permukaan segel 10 arah Tuanku. Su Fang memperkirakan bahwa tanpa 100 ribu tahun, mustahil baginya untuk memahaminya. Selain itu, kekuatan segel 10 arah Tuanku sangat terkait dengan tingkat kultivasi seseorang. Selain itu, Su Fang telah memperoleh warisan segel 10 arah Tuanku. Dia perlahan bisa mengolahnya setelah pergi. Jika dia terus memahaminya di sini, tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi juga tidak ada artinya. Meskipun kekuatan segel 10 arah Tuanku tidak terbatas, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat menggunakannya. Saya hanya dapat menyimpannya sebagai kartu truf. Masih ada hampir 100 tahun lagi. Saya dapat menemukan kemampuan ilahi-lain yang dapat saya kuasai dengan cepat. Ketika saya meninggalkan menara, saya dapat menjarah lebih banyak jimat void dan memasuki menara utama untuk berkultivasi. Su Fang memusatkan perhatiannya pada bola cahaya yang melayang di udara. Setelah 3 tahun, Su Fang masih belum dapat menemukan kemampuan ilahi yang cocok dari pikiran dan kemauan di udara. Tidak ada jalan lain. Mendapatkan kemampuan ilahi yang sesuai jelas membutuhkan sejumlah keberuntungan. Memperoleh segel 10 arah Tuanku sepertinya telah menghabiskan seluruh keberuntungan Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain memfokuskan energinya pada tanda di dinding sekitarnya. Tanpa diduga, Su Fang benar-benar menemukan kemampuan ilahi yang paling cocok di antara tanda-tanda itu. Itu adalah bekas pedang dangkal yang tertinggal di dinding. Saat Su Fang merasakan tanda pedang ini, dia segera melihat cahaya pedang yang menyelaukan menyapu dengan aura menakutkan yang dapat menembus segala sesuatu di dunia. Meskipun itu hanya satu serangan, serangan itu sangat mendominasi dan memancarkan aura pembunuhan tanpa batas yang dapat menembus segalanya. Su Fang merasakan sakit yang menusuk di matanya. Seluruh tubuhnya terbelah dua oleh pedang. Jika serangan pedang ini digabungkan dengan tubuh Dharma Pembantaianku dan pedang pengotong jiwa penjara darah, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Sayang sekali hanya ada satu serangan, tapi itu sudah cukup di lembah Void ini. Su Fang sangat senang dan segera memutuskan untuk mengembangkan teknik pedang ini. Menahan rasa sakit yang tajam karena jiwanya terkoyak, Su Fang perlahan melepaskan kesadarannya dan menembus tanda Dao. Sambil merasakan teknik pedang menakutkan yang terkandung dalam tanda Dao, Su Fang menyimpulkannya dengan solusi mistik ramalan surgawi. Meskipun teknik pedang ini mendominasi, teknik ini jauh lebih rendah daripada segel sepuluh arah Tuanku. Selain itu, itu hanya tanda pedang dan bukan kemampuan ilahi yang lengkap. Secara alami mudah untuk dipahami dan dikembangkan. Pada saat waktu Void Talisman Su Fang habis, dia telah memahami sebagian besar teknik pedang yang terkandung dalam tanda pedang. Saatnya menjarah Void Talisman. Su Fang keluar dari pintu menara dan berjalan menuju pinggiran dunia material. Banyak pembudidaya yang berjaga tidak jauh dari menara tambahan, siap memasuki menara untuk mendapatkan kemampuan ilahi ketika ada lowongan. Melihat Su Fang keluar, lebih dari 20 petani menjadi gelisah. Mereka tidak sabar untuk memasuki pagoda untuk mendapatkan kemampuan ilahi. Namun, tidak ada yang berani menunjukkan diri. Su Fang baru saja keluar dari menara tambahan dan menggunakan semua Void Talisman miliknya. Dia juga memperoleh kemampuan ilahi yang kuat darinya. Melangkah ke depan sekarang tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Ada juga beberapa penggarap mistik selatan yang berjaga dalam kegelapan, menunggu penggarap dengan jimat Void datang mengetuk. Su Fang mengamati area itu dengan penglihatannya yang luar biasa dan menemukan bahwa para pembudidaya memiliki paling banyak tiga jimat kekosongan. Saat dia hendak menjarah mereka, seorang kultifator tiba-tiba berbalik dan berlari. Saat dia berlari, kultifator itu masih berteriak, kultifator Dong Suanlah yang melukai Kiyu Chang Feng. Pergi dan beritahu nonas itu. Itu adalah seorang kultifator dari wilayah ilahi mistik selatan yang segera mengenali Su Fang. Meskipun semua orang memakai topeng yang sama dan penampilan serta aura mereka telah berubah, sosok dan tingkah laku Su Fang tetap sama. Dia masih mengingatnya. Seorang kultifator mistik selatan. Su Fang mendengus dingin dan bergegas menuju kultifator. Kecepatan lari kultifator pada awalnya sangat cepat, dan dia juga telah memperoleh teknik gerakan yang luar biasa dari menara tambahan. Dia secepat seekor citah dan dengan cepat melepaskan diri dari kejaran Su Fang. Nak, tunggu saja sampai ditindas oleh nonas itu. Ketika saatnya tiba, ayahmu akan kultifator mistik selatan tertawa puas. Siapa yang tahu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Fang mengayunkan lengannya dan menebas ke udara. Cahaya pedang keluar dari telapak tangan Su Fang, membawa aura mengerikan yang bisa memusnahkan segalanya. Ia melintasi seribu kaki dan menyapu kaki kultifator mistik selatan. Membelanjakan. Pertahanan fisik kultifator mistik selatan dilemahkan oleh pedang yang tajam dan mendominasi dan kakinya terpotong di bawah lutut. Para pembudidaya di dekatnya terkejut dan terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka takut dengan aura serangan Su Fang yang mengesankan, dan mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Su Fang dengan tenang tiba di depan kultifator mistik selatan. Ambil jimat void ku. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Kultifator mistik selatan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tiga jimat void dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Su Fang. Su Fang menyingkirkan void talismen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak cukup. Kultifator memahami maksud Su Fang dan berteriak dengan gigi terkatuk, saya laki-laki nyonya situ. Sima siau-siau, huh, cepat atau lambat aku akan bertemu sima siau-siau di lembah void ini. Mari kita lihat betapa jeniusnya dia hingga begitu mendominasi. Su Fang meninju topeng kultifator mistik selatan dan mengusirnya dari lembah void. Kemudian, Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan objek dan mencari target berikutnya. Dia tidak menyimpang terlalu jauh dari menara dewa. Bagaimanapun, para peserta akan datang ke menara ilahi setelah mendapatkan void talismen dan menunggu di sini. Dia bisa merebutnya dari mereka ketika saatnya tiba. Void talismen hanya bisa tinggal di menara selama 10 tahun. Su Fang memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 100 void talismen agar tidak cukup. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan lebih banyak. Di kota Daoles, daftar dewa pilihan surgawi tidak menampilkan pemandangan di lembah void. Bagaimanapun, apa yang diperoleh peserta di lembah void terkait dengan rahasia mereka. Selain itu, tahap ke-6 tidak memiliki batasan waktu dan tidak ada rangkingnya, sehingga sangat sedikit orang yang memperhatikannya. Setelah 5 tahap sebelumnya, masyarakat merasa gugup selama bertahun-tahun. Mereka bisa menggunakan waktu ini untuk beristirahat. Di kediaman wali kota, pembangkit tenaga listrik Dong Suan tidak bersantai. Dengan tambahan 100 penggarap mistik selatan, para penggarap mistik selatan memiliki keuntungan yang jelas di lembah void. Selain itu, siau di antara mereka, yang membuat khawatir pembangkit tenaga listrik Dong Suan. Keberuntungan tahap ke-6 bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh para petani biasa. Ini adalah kesempatan langka. Jika para penggarap mistik selatan merampas kekayaan para jenius Dong Suan, wilayah ilahi mistik timur akan kehilangan lebih dari sekedar muka. Setelah tahap ke-6, tiba waktunya pertarungan peringkat terakhir. Keberuntungan apa yang bisa diperoleh seseorang di lembah void akan berdampak besar pada peringkat akhir. Para penggarap wilayah ilahi mistik selatan mempunyai keuntungan di lembah void, sehingga mereka pasti akan memperoleh kekayaan terbanyak dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Jika para kontestan wilayah ilahi mistik selatan meraih peringkat teratas dalam pertarungan peringkat berikutnya, di mana wilayah ilahi mistik timur akan menampilkan wajah mereka. Selain itu, final dewa pilihan surgawi Jiuksuan terkait dengan kemuliaan dan manfaat dari berbagai wilayah dewa. 2896 Sufang duduk bersila di sebuah bukit kecil tidak jauh dari menara dewa, menunggu kontestan yang memiliki void talismen tiba. Suara mendesing. Seorang kultifator menggunakan kemampuan ilahi terbang untuk terbang di udara seperti burung. Kultifator ini jelas memperoleh kemampuan luar biasa dari menara tambahan, dan itu juga merupakan kemampuan terbang. Mampu terbang bebas di lembah void di mana para pembudidaya tidak diperbolehkan terbang berarti dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Sufang melirik ke atas kepala kultifator dan melihat tiga siluet void talismen. Kilatan muncul di matanya. Kultifator itu berhenti di atas Sufang dan bertanya dengan dingin, apakah Anda seorang kultifator Dongsuan atau orang barbar dari wilayah ilahi mendalam selatan? Sufang menjawab dengan acu tak acu, saya adalah seorang kultifator dari wilayah ilahi mendalam timur. Mengapa? Kultifator itu menatap Sufang dan berkata dengan nada mendominasi, kamu tidak terlihat seperti orang-orang barbar yang tidak beradab dari wilayah ilahi mendalam selatan. Tuan Muda Agung Dongsuan telah memerintahkan semua kultifator Dongsuan untuk segera berkumpul di sekelilingnya dan menghadapi orang-orang barbar mendalam selatan dan ahli Rasyao. Tuan Muda Agung Dongsuan memang berani. Dia sebenarnya berencana untuk menyatukan semua kultifator Dongsuan untuk menghadapi para kultifator wilayah ilahi mendalam selatan. Namun, Sufang sangat menyadari karakter Dongsuan. Alasan dia menyatukan para penggarap Dongsuan secara alami adalah untuk mendapatkan lebih banyak jimat void untuk dirinya sendiri. Sufang berkata dengan acu tak acu, aku suka menyendiri. Aku tidak suka bekerja dengan orang lain dan aku tidak terbiasa diperintah. Kultifator itu ditegur dengan dingin, beraninya kamu menentang perintah Tuan Muda Agung Dongsuan. Sufang berkata dengan dingin, saya bukan bawahan Dongsuan. Mengapa saya tidak bisa menentang perintahnya? Nak, beritahu aku namamu. Mari kita lihat bagaimana Tuan Muda Agung Dongsuan akan berurusan denganmu. Saya Sufang. Jika Tuan Muda Agung Dongsuan ingin berurusan dengan saya, saya akan menunggu di sini. Ekspresi kultifator langsung berubah. Sufang. Kemudian, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dia segera meminta maaf, saya tidak tahu bahwa Anda adalah Tuan Muda Sufang. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Sufang. Saya akan pergi sekarang. Sufang berkata dengan acu-ta'acu, tinggalkan semua jimat kekosonganmu dan kamu boleh pergi. Orang ini memiliki tiga void talismen. Sejak Sufang bertemu dengannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kultifator itu berhenti tersenyum dan mendengus. Sufang, aku dengan tulus mengagumimu karena menempati posisi pertama dalam lima tes sebelumnya. Namun, jimat hampa berhubungan dengan kekayaan semua orang, namun kamu ingin merebutnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Sufang berkata, kamu datang dengan cara yang sangat mengancam. Jika aku adalah seorang kultifator biasa dan memiliki jimat gelombang ruang hampa di tanganku, kamu pasti sudah menyerangku dengan kemampuan ilahi terbangmu dan menjarah jimat lemahku. Sekarang, kamu bertingkah seolah-olah kamu sedang diintimidasi. Bukankah itu konyol? Sufang kemudian berteriak dengan dingin, lagi pula, aku, Sufang, bukan orang yang baik. Tentu saja, saya tidak akan berhati lembut jika menyangkut kekayaan Menara Dewa. Karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya, maka keluarkan semua jimat void-void Anda. Kalau tidak, aku akan menghancurkan topengmu dan melenyapkanmu dari lembah void-void. Sufang, aku memiliki kemampuan untuk terbang. Sekalipun kemampuanmu menantang surga, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Kultifator itu mencibir dengan jijik. Arus udara melonjak di sekelilingnya, menghanyutkannya. Turun. Sufang berteriak dengan dingin. Astaga. Sufang memukul dengan telapak tangannya di udara, pedang yang mendominasi menebas. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, penggarap itu melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Dia tidak pernah mengira Sufang bisa melancarkan serangan yang begitu mengejutkan. Karena lengah, kaki kanannya langsung terpotong oleh cahaya pedang yang tajam. Sufang masih mewaspadai peraturan dan tidak ingin membunuh siapapun. Kalau tidak, dia bisa membunuh kultifator itu secara langsung dengan satu tebasan. Kultifator itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Sufang maju dan menjara tiga jimat kekosongan di tangan kultifator. Namun, Sufang tidak mengusirnya dari lembah void-void. Sufang tidak akan terlalu kejam, dan dia tidak perlu melakukan itu. Kultifator dengan cepat mengedarkan darah danqi untuk menyembuhkan kaki kanannya yang terputus. Meskipun cederanya tidak fatal, dia kehilangan banyak darah danqi. Dia tampak putus asa. Kultifator menggunakan kemampuan terbang untuk menjauh dari Sufang. Sufang, tunggu saja. Tuan muda cemerlang Dong Suan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kultifator itu melapor kepada Tuan muda cemerlang Dong Suan dengan kemarahan dan kebencian. Sufang terus duduk di atas bukit dengan menyilangkan kaki. Dia terus memproyeksikan kekuatan penginderaannya untuk merasakan kehadiran kultifator lainnya. Tiba-tiba, alis Sufang berkerut. Dia berjalan menuruni bukit dan segera berlari ke kanan. Dia berlari lebih dari selusin mil. Sufang melambat ketika dia sampai di pegunungan. Dia memanjat dengan hati-hati ke atas punggung bukit dan bersembunyi di balik batu. Ternyata dia baru saja melihat seorang kenalan dengan penglihatannya yang sempurna. Itu adalah kultifator yang mencoba merebut jimat Void Wave miliknya ketika dia memasuki menara tambahan. Apa yang Sufang tidak ketahui adalah bahwa kultifator tersebut tidak lain adalah jenius dari klan Li, Li Seng. Orang ini hampir merampas Void Talisman milik Sufang. Sufang tidak akan membiarkannya pergi bagaimanapun caranya. Selain itu, ada lebih dari 20 siluet jimat ilusi di atas kepala Li Seng. Sufang tidak akan membiarkan dia mencari begitu banyak jimat ilusi. Pada saat ini, Li Seng juga sedang melacak seorang kultifator. Ada lebih dari selusin siluet jimat ilusi di atas kepala kultifator. Dia jelas merupakan sosok yang kuat, tetapi dia diincar oleh Li Seng. Li Seng, seperti Sufang dan banyak jenius lainnya, berencana menjarah cukup banyak jimat ilusi dan kemudian memasuki menara utama. Kemudian, dia akan menggunakan hati ahli ras alien, pembantaian, untuk merasakan dao surgawi, meningkatkan kultifasinya, dan mendapatkan keberuntungan. Namun, dia tidak pernah mengira belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya Oriole di belakangnya. Meskipun dia mengincar mangsanya, dia juga menjadi sasaran Sufang. Kultifator yang menjadi sasaran Li Seng tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, kamu sudah mengikutiku begitu lama. Sudah waktunya kamu menunjukkan dirimu. Astaga! Li Seng melompat keluar. Dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan luar biasa dan sama sekali tidak peduli dengan kultifatornya. Meskipun dia telah ditemukan, dia tetap terlihat Maukah kamu dengan patuh menyerahkan Void Talisman, atau akankah aku mengusirmu dari Void Valley dan mengambil Void Talismanmu? Li Seng berkata dengan nada mendominasi. Kultifator itu mendengus dingin, saya Ling Xingchen, murid khusus dari tiga sekte misterius tertinggi. Bagaimana saya bisa dengan mudah menyerahkan keberuntungan di tangan saya kepada orang lain? Ling Xingchen. Dia tidak mengira kultifator yang dilacak Li Seng adalah Ling Xingchen. Sufang segera menjadi waspada. Selama kompetisi elit, penampilan Ling Xingchen sangat memukau. Dia bahkan telah melampaui Gu Tianqi dan mengejar kejayaan Dong Xuan. Selama kesengsaraan guru Daois, Ling Xingchen telah memata-matai dalam kegelapan. Kemudian, Sufang kembali dan mendengar percakapan antara Ling Xingchen dan seorang kultifator kuat dari tiga sekte misterius tertinggi dengan bantuan jimat penyembunyian satu daun. Pada saat itu, Sufang telah melihat bahwa Ling Xingchen tidak dapat diduga. Belakangan, penampilan Ling Xingchen di final biasa-biasa saja dan dia menjadi tidak dikenal. Namun, Sufang selalu merasa orang ini tidak sederhana. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Void Valley. Ling Xingchen. Li Sheng tercengang. Kemudian, dia mencibir dengan nada menghina, ketika aku pertama kali tiba di lembah darah, aku pikir kamu adalah seseorang. Siapa yang tahu bahwa kamu hanyalah sampah tak berguna dengan reputasi yang tidak patut? Saya Li Sheng. Nama tiga sekte misterius tertinggi tidak dapat menakuti keluarga Li Di Zongshuan. Serahkan Void Talisman dengan patuh atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Li Sheng. Dia tidak mengira itu adalah wajah familiar lainnya. Li Sheng dan Ye Faixuan datang ke Dongshuan bersama-sama. Saat itu, mereka begitu mendominasi dan arogan, memperlakukan kejeniusan Dongshuan seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Siapa yang tahu bahwa Li Sheng telah menyinggung ahli Jiuksuan dan diperingatkan oleh ahli Jiuksuan. Lalu, Ye Faixuan diusir dari lembah darah oleh ahli Jiuksuan. Li Sheng menjadi lebih berperilaku baik. Ling Xingchen mendengus, Li Sheng, kamu hanya mengandalkan keluarga Li dari Zongshuan untuk memamerkan kehebatanmu di domain ilahi Jiuksuan Timur bersama Ye Faixuan. Menurutmu siapa yang meremehkanku? Beraninya kamu mengejekku. Anda sedang mendekati kematian. Saya tidak hanya ingin mengambil Void Talisman Anda, saya juga ingin mengusir Anda dari Void Valley dan sepenuhnya memotong peluang Anda untuk mendapatkan kekayaan. Li Sheng meraung dan melepaskan energi pedang dengan segel. Di lembah Void, paling banyak seseorang hanya bisa menggunakan basis budidaya Dao Sejati. Oleh karena itu, betapapun luar biasanya kemampuan seseorang, itu hanya dapat digunakan dengan segel dan tidak dapat digunakan sebagai serangan secara langsung. Namun, keterampilan pedang Li Sheng memang luar biasa. Setelah dilepaskan, ia segera berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya seribu kaki. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia menebas udara dengan serangkaian ledakan sonic saat ia menyerang Ling Xing Chen. Sedikit yang dia tahu. Desir. Ling Xing Chen tidak bisa menolak sama sekali. Dia terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang. Darah berceceran di mana-mana saat mayatnya dipotong-potong oleh energi pedang yang tajam. Siapa sangka? Bahkan Su Fang tidak menyangka bahwa Ling Xing Chen, yang begitu agung dan mengesankan beberapa saat yang lalu, akan begitu rentan dan dibunuh oleh Li Sheng dengan satu tebasan. Li Sheng tercengang, melihat potongan mayat Ling Xing Chen dengan tidak percaya. Menurut aturan tahap ke-6, seseorang tidak diperbolehkan membunuh peserta lain. Jika tidak, seseorang akan dihukum berat. Sekarang dia telah membunuh Ling Xing Chen, dia akan dihukum berat tidak peduli betapa luar biasanya identitasnya. Li Sheng berkata dengan marah, bagaimana sampah ini bisa begitu tidak berguna. Astaga! Su Fang tiba-tiba melompat keluar dari punggung gunung. Sambil menunjuk ke arah Li Sheng, dia berteriak dengan suara yang lurus. Li Sheng, kamu mengandalkan identitasmu untuk meremehkan aturan seleksi surgawi Jiuxuan dan membunuh para jenius Dong Xuan dengan begitu berani. Aku, Su Fang, tidak akan membiarkanmu pergi hari ini untuk melindungi aturan seleksi surgawi Jiuxuan dan untuk membalaskan dendam para penggarap Dong Xuan. Ling Xing Chen telah dibunuh oleh Li Sheng, jadi Su Fang tentu saja tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Namun, selusin foitalismen yang ditinggalkan Ling Xing Chen, selain lebih dari 20 foitalismen milik Li Sheng, tidak dapat disiasiakan. Sebelum para ahli Jiuxuan menjatuhkan hukuman, Su Fang tidak sabar untuk menyerang. Dia ingin mendapatkan foitalismen mereka, sehingga mereka tidak akan dibawa pergi oleh para ahli Jiuxuan. Ling Xing Chen sendiri yang mencari kematian. Apa hubungannya denganku? Dia hanyalah sampah dari tiga sekte misterius berdaulat. Jadi bagaimana jika dia sudah mati? Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ikut campur dalam bisnis saya. Niat membunuh Li Sheng terlihat jelas. Dia sekali lagi mengeksekusi keterampilan pedang tertingginya, mengaktifkan energi pedang dan menebaskannya ke Su Fang. Li Sheng, kamu sebenarnya ingin membungkamnya. 2897. Ledakan, 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 cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan, menyebabkan ledakan hebat. Bebatuan di tanah berubah menjadi bubuk oleh pedang ki yang ganas dan cahaya pedang. Udara di sekitarnya terkoyak dan bergetar, membuat pekikan yang memekatkan telinga. Ilmu pedang Li Sheng sangat kuat, tapi sedikit kalah dengan pedang dominan Su Fang. Pedang ki yang tajam hancur oleh cahaya pedang. Di bawah pengaruh cahaya pedang, luka halus muncul di tubuh Li Sheng. Darah mengucur dari bawah kulitnya. Suara mendesing. Su Fang bergegas keluar seperti seekor citah dan mendekati Li Sheng dalam sekejap. Dia meninju dada Li Sheng. Tulang dada Li Sheng hancur, dan organ dalamnya terkena dampak. Dia segera memuntahkan darah. Serangan Su Fang menjadi lebih ganas, dan Li Sheng hanya bisa mundur dan menghindar. Setelah menahan lebih dari sepuluh napas, topeng Li Sheng akhirnya hancur oleh pukulan Su Fang. Kekuatan suci yang terdistorsi turun dan menyelimuti Li Sheng. Saat dia hendak dikirim keluar dari lembah suruo, suara ahli jiuksuan tiba-tiba terdengar. Li Sheng telah mengabaikan aturan yang terpilih jiuksuan. Dia untuk sementara ditekan dan akan ditangani oleh petinggi jiuksuan. Kemudian kekuatan suci yang terdistorsi menyapu Li Sheng dan menghilang tanpa jejak dari lembah suruo. Sudah berakhir, lebih dari 40 jimat suruo hilang. Su Fang tidak punya waktu untuk mengumpulkan jimat suruo milik Li Sheng dan Ling Xingchen. Hatinya tenggelam. Pakar jiuksuan tidak muncul cepat atau lambat. Dia muncul saat Li Sheng hendak tersingkir, yang membuat Su Fang sangat tertekan. Tiba-tiba, suara ahli jiuksuan tiba-tiba terdengar di telinga Su Fang. Su Fang, untuk melindungi aturan yang terpilih jiuksuan, kamu telah melangkah maju dengan berani. Kamu akan diberi hadiah tambahan 100 jimat suruo. Kamu dapat memasuki menara tambahan atau menara utama manapun untuk menebusnya. Ada, hal yang bagus. Su Fang kaget dan tertegun. Dia merasa seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Dia menyerang Li Sheng untuk mendapatkan jimat suruo Li Sheng dan Ling Xingchen. Dia tidak menyangka. Dia tidak pernah menyangka akan menerima tambahan 100 jimat suruo sebagai hadiah. Ini merupakan kejutan yang menyenangkan. Dia buru-buru berterima kasih kepada ahli jiuksuan. Terima kasih, tuanku. Bekerja keras. Banyak orang yang menonton penampilanmu. Jangan mengecewakan mereka dan jangan mengecewakan orang di belakangmu. Suara ahli jiuksuan sekali lagi terdengar di telinga Su Fang dan kemudian menghilang. Su Fang segera mengerti alasan mengapa para ahli jiuksuan menghadiahinya 100 jimat virtual bukan karena dia menyerang Li Sheng. Karena penampilannya yang luar biasa di lima etapa pertama, ia menarik perhatian para petinggi jiuksuan. Ada alasan lain juga. Kemungkinan besar, ahli jiuksuan itu sudah menebak keberadaan Dao Zushi Suan dan menemukan peluang untuk memberikan manfaat besar bagi Su Fang. Su Fang dengan senang hati menyingkirkan semua jimat gambar virtual milik Ling Xingchen dan Li Sheng. Sekarang, dia memiliki total 43 jimat gambar virtual. Hantu jimat ilusi yang padat melayang di atas kepalanya dan itu terlihat sangat mengejutkan. Namun, 100 jimat gambar virtual yang dijanjikan oleh ahli jiuksuan tidak muncul. Tampaknya Su Fang tidak akan menerimanya sampai dia memasuki menara ilahi. Su Fang memiliki lebih dari 140 jimat gambar virtual yang berarti dia dapat memasuki menara ilahi dan berkultivasi di sana selama lebih dari 1400 tahun. Dengan waktu yang begitu lama, Su Fang yakin bahwa dia dapat memahami sutra janji jiuksuan tingkat keempat dengan bantuan hati ahli alien, pembantaian yang akan memungkinkan dia membuat lompatan dalam kultivasinya. Ling Xing Chen, kamu dan nenek penghancur hati memburuku sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyelesaikan masalah denganmu. Karena kamu membantuku mendapatkan begitu banyak jimat gambar virtual, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Su Fang melihat ke tempat mayat-mayat berserakan, tersenyum malu, lalu segera pergi. Setelah sekian lama, jejak darah tiba-tiba menyembur keluar dari pecahan dan darah tubuh Ling Xing Chen dan dengan cepat meresap ke tanah. Seluruh prosesnya sangat rahasia, jika seseorang tidak sengaja merasakannya, mustahil menemukan pemandangan ini. Setelah mendapatkan begitu banyak jimat gambar virtual, Su Fang tentu saja tidak perlu menunggu orang lain mendapatkan jimat gambar virtualnya. Sebaliknya, dia langsung menuju Menara Ilahi. Ada lebih dari empat puluh bayangan jimat gambar virtual di atas kepala Su Fang, yang tampak seperti lentera yang menerangi kegelapan di lembah gambar virtual. Hal ini segera menarik banyak kontestan untuk bergegas seperti ngengat menuju nyala api. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak jimat gambar virtual? Ya Tuhan, lebih dari empat puluh jimat gambar virtual. Dengan begitu banyak jimat gambar virtual, itu cukup untuk meningkatkan kultivasi saya dengan langkah besar. Merebut. Astaga, astaga. Tiga kontestan menyerang Su Fang dari arah berbeda. Ledakan. Membelanjakan. Su Fang mengirim seorang kultivator yang mencoba merebut jimat gambar virtual miliknya dengan sebuah pukulan, dan tubuhnya terluka parah. Kemudian, dia menggunakan teknik pedang yang mendominasi dan ganas untuk melukai kontestan lain secara serius. Su Fang dengan sengaja menahan kekuatan teknik pedangnya, jika tidak, dia akan membunuhnya dengan satu serangan. Kultivator yang tersisa sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Ada lebih banyak lagi kultivator yang bergegas dari jauh. Mereka semua berhenti dan menatap Su Fang dengan mata penuh hormat dan keterkejutan. Su Fang dengan tenang menjarah jimat gambar virtual dari dua penggarap lainnya dan memperoleh lima jimat gambar virtual lainnya. Matanya yang tajam menyapu mereka, dan dia tertawa dingin. Dia kemudian terbang menuju menara ilahi. Para kultivator dikejauhan takut dengan kekuatan Su Fang dan tidak berani maju untuk merebut jimat gambar virtualnya. Namun, mereka juga ngiler karena jimat gambar virtualnya dan tidak mau pergi. Su Fang tiba-tiba berhenti. Wuss! Sesosok berlari dengan liar di tanah, dan ada lebih dari 20 kontestan mengejarnya. Kultivator yang mencalonkan diri untuk hidupnya bukanlah orang biasa. Ada sebanyak tujuh jimat gambar virtual di atas kepalanya. Su Fang mengenali para kontestan yang mengejarnya. Mereka semua adalah kultivator dari alam ilahi mendalam selatan, dan ada juga ahli ras iblis yang sosoknya jelas berbeda dari kultivator manusia. Su Fang tidak terkejut melihat pemandangan ini. Adegan penjarahan dan penjarahan terjadi di mana-mana di lembah gambar virtual. Lebih dari separuh kontestan telah tersingkir. Demi keberuntungan mereka sendiri, semua kontestan menjadi gila. Mereka telah melupakan semua persahabatan, dan bahkan sesama murid dari sekte yang sama akan berbalik melawan satu sama lain. Kontestan yang dikejar langsung mengubah arahnya saat melihat Su Fang. Dia berlari menuju Su Fang seperti orang gila. Teman, selamatkan aku. Aku Dong Suanji, murid dari pavilion surga musim-semi-musim gugur yang mulia. Selama kamu menghentikan mereka, aku bersedia membalasmu dengan semua jimat gambar virtual milikku. Saat kita keluar dari lembah darah, aku akan membalasmu dengan mahal. Kultifator yang dikejar berteriak keras sepanjang jalan. Dia adalah murid pavilion surga, dan dia dikejar oleh kontestan alam ilahi mendalam selatan seperti seekor anjing. Orang ini sangat tercelah. Su Fang memandang pria itu dengan acuh-ta'acuh, mencibir dalam hati. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang dipikirkan pria itu. Murid pavilion surga ini, Dong Suanji, sepertinya meminta bantuan Su Fang, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan niat jahat, ingin mengalihkan masalah ke Su Fang. Kultifator merasakan tatapan dingin Su Fang, seolah dia bisa melihat langsung ke dalam hatinya. Ketika dia melihat jimat gambar virtual di atas kepala Su Fang, jantungnya berdetak kencang. Dia berhenti sekitar 100 kaki dari Su Fang. Para kontestan alam ilahi mendalam selatan itu terlalu sombong. Mereka tidak hanya merebut jimat gambar virtual, mereka juga ingin mengusir semua penggarap Dong Suanji keluar dari lembah gambar virtual. Sementara dia berbicara. Para penggarap alam ilahi mendalam selatan sudah berada seribu kaki jauhnya. Haha, kita berhasil menangkap ikan besar kali ini. Begitu banyak jimat gambar virtual, semuanya milikku. Aku akan berselisih dengan siapapun yang berani merebutnya dariku, bahkan si Mas Yau-Syau pun tidak. Seorang ahli iblis yang tinggi dan kurus tertawa dengan gila-gilaan, matanya dipenuhi dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Setelah berlari beberapa langkah, dua Suang-duang melesat dari belakangnya, dengan cepat berubah menjadi sepasang sayap saat dia terbang ke langit. Kemudian, dia menuki ke arah Sufang, aura iblisnya yang menakutkan menyelimuti Sufang dan Dong Suanji. Enyahlah. Sufang melepaskan cahaya pedang tajam, menyapu udara dengan aura mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Big Goblin terkejut, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Kemudian, sayap Suang-guang di belakangnya meledak menjadi Suang-guang berbentuk bulu, dengan cepat membentuk pertahanan di depannya. Ledakan. Cahaya pedang Sufang yang sombong bertabrakan dengan pertahanan cahaya bulu, menghancurkannya. Ahli iblis itu juga terkena dampak gempa susulan, muntah darah di tempat karena shock dan jatuh ke tanah. Para penggarap mistik selatan yang datang mengejar semuanya tercengang. Tadinya mereka bergegas seperti sekawanan bebek, namun kini semuanya terhenti. Dong Suanji merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Sufang dan terkejut juga. Dia menganggap Sufang sebagai sedotan penyelamat hidup, menggunakan Sufang untuk melarikan diri. Mengenai janjinya, dia tidak akan benar-benar menepatinya. Jika ada kesempatan, dia bahkan akan merebut semua jimat void Sufang. Melihat kemampuan Sufang, Dong Suanji menyadari bahwa dia telah bertemu dengan ahli terbaik di antara para kontestan. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Pikirannya yang hati-hati semuanya salah tempat. Itu dia. Ini adalah kultifator Dong Suan yang diperintahkan nonasima untuk kita tangkap. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Omong kosong, dia punya begitu banyak void talismen. Siapa yang rela melepaskan domba gemuk seperti itu? Para penggarap mistik selatan dan ahli iblis mengenali Sufang. Mata mereka berbinar saat mereka memandang Sufang seolah dia adalah sepotong daging gemuk yang dilumuri minyak. Mereka tahu bahwa kemampuan Sufang luar biasa dan dia telah menguasai kemampuan yang sangat kuat. Bahkan Qiyuchang Feng, jenius terbaik dari wilayah ilahi mistik selatan, telah terluka parah dan tersingkir. Keterampilan pedang yang baru saja ditampilkan Sufang juga sangat kuat. Itu hampir melukai ahli klan iblis. Namun, ada lebih dari 20 orang, ditambah dengan fakta bahwa Sufang memiliki begitu banyak jimat aura kekosongan di tangannya, meskipun para pembudidaya mendalam selatan ini mewaspadainya, keserakahan mereka segera mengambil alih dan mereka semua bergegas menuju Sufang. Keterampilan pedang Sufang dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan melawan sekitar 20 ahli wilayah ilahi mistik selatan. Keterampilan pedangnya sangat kuat, tapi itu adalah kemampuan yang tidak lengkap. Selain itu, para kontestan wilayah ilahi mistik selatan semuanya memiliki kemampuan luar biasa. Kasihan sekali 40 atau lebih void talismen itu. Dong Suanji melihat void talismen di atas kepala Sufang dan merasakan gelombang penyesalan sebelum melarikan diri demi nyawanya. Namun, dia tidak berlari terlalu jauh. Dia masih menyimpan sedikit harapan bahwa Sufang dan kontestan wilayah ilahi mistik selatan akan terluka parah. Kalau begitu, dia akan sangat beruntung. 2898. 10 mil jauhnya, di atas bukit. Lebih dari 100 pembudidaya menyaksikan pertempuran antara Sufang Da dan Nan Suan. Pembudidaya terkemuka menonjol seperti burung bangau di antara kawanan ayam, memancarkan dominasi yang tak tertandingi. Siluet pegunungan di atas kepalanya sangat padat, lebih banyak daripada milik Sufang. Jumlahnya lebih dari 100. Orang ini adalah Dong Suan Huihuang. Sejak memasuki lembah Suruo, Dong Suan Huihuang telah menaklukkan dan bekerja untuknya, atau jimat Suruo mereka diambil dan diusir dari lembah Suruo. Saat ini, dia telah menaklukkan lebih dari 100 kontestan dan menyita lebih dari 100 jimat Suruo. Menatap Sufang beberapa saat, Dong Suan Huihuang menganggup dan berkata, Ya, orang ini pasti Sufang. Saya mengiriminya undangan atas nama Tuan Muda Huihuang. Dia tidak hanya mempermalukan Tuan Muda, dia juga mengambil jimat Suruo saya dan melukai saya dengan parah, kata seorang kultifator sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kultifator lainnya mencibir dengan nada menghina, dia hanyalah seekor semut dari alam semesta tingkat rendah. Beraninya dia menjadi begitu sombong setelah memenangkan tempat pertama dalam lima tes sebelumnya. Dong Suan Huihuang berkata, Jangan meremehkan orang ini. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia bisa memanfaatkan pilihan surga Jiuk Suan dan bahkan melampaui saya. Namun, saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan keberuntungan apapun di tes ke-6. Dia akan mati, ayo pergi dan musnahkan semua kontestan nan Suan yang sombong. Bawahan Dong Suan Huihuang hendak pindah. Tiba-tiba, Sufang membuat segel yang mengejutkan. Aura ilahi menakutkan yang dapat menyegel segalanya berubah menjadi dunia dalam sekejap, menyelimuti lebih dari 20 pembudidaya nan Suan dan ahli ras monster. Sufang memancarkan aura penguasa tertinggi, mengendalikan segala sesuatu di dunia, termasuk nasib para kontestan nan Suan. Segel 10 Arah Tuanku. Para kontestan nan Suan kaget dan kaget saat terjebak di dunia. Di lembah Suruo, sulit untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari seni tertinggi bahkan jika seseorang mendapatkannya dari menara dewa. Jelas bukan seni biasa untuk bisa membentuk sebuah domain dan mengubahnya menjadi dunia. Selanjutnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa ruang waktu dan energi di sekitarnya telah tersegel. Bahkan undang-undang pun sudah tidak berlaku lagi. Semuanya telah disegel. Mereka jatuh ke dunia, seperti babi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Ledakan, ledakan. Dengan satu pemikiran, Sufang melepaskan aura dewa dari dunianya, menghancurkan topeng para kontestan Suan Selatan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 nafas. Lebih dari 20 kontestan nan Suan semuanya tersingkir. Ketika kekuatan segel 10 arah milik Tuanku menghilang, hanya 70 rune yang tersisa di tempat. Sufang menyimpan semua jimat Voidlight ke dalam ruang internalnya. Sekarang, ada lebih dari 120 hantu Voidlight talismen di atas kepalanya. Suan Guang yang dipancarkan oleh jimat Suan Ruo yang padat begitu mempesona di lembah Suan Ruo. Pada saat yang sama, itu seperti lingkaran cahaya jenius yang menyelimuti kepala Sufang, membuat Sufang sangat menarik perhatian. Para pembudidaya yang mengawasi dari jauh awalnya berencana memanfaatkan situasi untuk menjarah, tetapi pada saat ini, mereka terus-menerus mundur, takut Sufang akan membunuh mereka semua dan merampok segalanya. Banyak kontestan di atas bukit juga merasa takut dan penakut. Suara Dong Suan Ruo dipenuhi dengan niat membunuh, meskipun kemampuan Sufang luar biasa, semakin kuat kemampuannya, semakin banyak konsumsinya. Dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Pergi, bunuh dia, siapapun yang melenyapkannya akan mengambil setengahnya dari jimat Voit Light-nya. Setengah dari jimat Voit Light. Banyak pembudidaya di bukit memandang Sufang dengan api keserakahan menyala di mata mereka. Mereka semua menyerang Sufang. Para kultifator yang bersiap untuk pergi setelah diintimidasi oleh kemampuan Sufang melihat begitu banyak kultifator menyerang Sufang. Keserakahan membara di hati mereka, dan mereka berencana memanfaatkan situasi ini. Para petinggi Jiu Suan merancang tingkat ke-6, lembah Suan Ruo, tidak hanya agar para kontestan memperoleh kekayaan tertinggi, tetapi juga untuk memperoleh kekayaan, seseorang membutuhkan kekuatan dan keberanian. Huh, jika kamu ingin mengambil kekayaan Sufang, maka kamu harus membayar harga yang sesuai. Melihat bawahan Dong Suan Huang Hui Huang yang menyerangnya, hati Sufang membara dengan keberanian yang tak terpadamkan. Bahkan jika Dewa Surga yang ingin mengambil kekayaannya, dia akan menekan semuanya. Siapapun yang berani merampas kekayaanku akan menjadi musuh Sufang. Kemampuanku sangat kuat, jika aku terpeleset dan melukai atau bahkan membunuh kalian semua, jangan salahkan aku. Sufang berteriak pada para penggarap yang menyerangnya. Meskipun tingkat ke-6 melarang pembunuhan yang disengaja, namun tidak sepenuhnya dilarang. Sufang dikelilingi oleh banyak ahli. Dia tidak akan dihukum jika dia secara tidak sengaja membunuh beberapa dari mereka dengan kemampuannya. Namun, bawahan Dong Suan Huang Hui Huang sudah berada di titik tidak bisa kembali lagi. Terlebih lagi, mereka dibutakan oleh keserakahan. Bagaimana mereka bisa mengingat peringatan Sufang? Cek, cek, cek. Teknik pedang mendominasi yang bisa memusnahkan segalanya telah dilepaskan. Cahaya pedang menyapu seluruh area. Para kultifator yang menyerangnya juga menggunakan kemampuan mereka untuk menghancurkan cahaya pedang. Namun, cahaya pedang yang dipahami Sufang di menara tambahan benar-benar mengejutkan. Tiga petani lainnya juga terkena dampak dan langsung terluka. Ratusan kultifator yang dikumpulkan Dong Suan Huang Hui Huang di lembah Suruo semuanya ahli. Mereka semua telah memasuki menara tambahan dan memperoleh kemampuan luar biasa. Segera, Sufang dikepung. Sufang, kamu mencoba mengambil jimat Suruo ku. Jangan salahkan aku, Dong Suan Ji, karena tidak kenal ampun sekarang. Seorang kultifator bergegas menuju Sufang dengan tergesa-gesa. Itu adalah murid istana langit, Dong Suan Ji, yang dikejar oleh para penggarap mistik selatan dan diselamatkan oleh Sufang. Bagaimana orang tercelah sepertimu bisa menjadi murid pengadilan surga? Segel sepuluh arah tuanku, tekan kalian semua. Niat membunuh Sufang meningkat saat dia sekali lagi melepaskan segel sepuluh arah tuanku. Kekuatan yang mengejutkan menyegel langit, bumi, timur, barat, selatan, utara, kehidupan, kematian, masa lalu, dan masa depan. Pada saat ini, Sufang seperti penguasa tertinggi dari sepuluh penjuru dunia. Lebih dari tiga puluh kultifator terjebak di dunia yang diciptakan oleh segel sepuluh arah tuanku dan semuanya ditekan oleh Sufang, tersingkir dari lembah Suruo. Pada saat yang sama, Sufang menyerap jimat Suruo para kultifator ke dalam tubuhnya. Kemampuan macam apa ini? Mengejutkan sekali. Spekulasi Dongsuan Huang Huihuang sebelumnya salah. Sufang masih memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kemampuan kuat itu. Para pembudidaya yang tersisa semuanya terkejut. Hati dan keinginan dao mereka terguncang ketika rasa takut tumbuh di hati mereka. Telapak tangan kekacauan Yin Yang. Dongsuan Huang Huihuang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Tangannya disilangkan saat dia membuat cetakan telapak tangan hitam dan putih. Jejak telapak tangan dengan cepat berubah menjadi pusaran hitam dan putih yang berputar-putar, berputar di atas kepala Sufang. Dari tengah pusaran hitam dan putih, gelombang kekuatan suci meletus, menyebabkan Sufang merasa jiwa aslinya akan melepaskan diri dari tubuhnya. Kesadarannya juga dengan cepat kabur. Saya telah berkultifasi di menara tambahan selama seribu tahun dan memperoleh kemampuan yang tak tertandingi ini, telapak tangan kekacauan Yin Yang. Ia dapat melahap jiwa asal. Tidak peduli seberapa ditekan. Sufang, berlutut dan mohon ampun. Aku hanya akan mengambil jimat suruomu dan tidak akan menyakitimu. Sosok Dongsuan Huanghuihuang melintas saat dia meneriaki Sufang dengan dominan. Tatapannya ke arah Sufang dipenuhi kegembiraan. Jika kamu menginginkan jimat suruoku, kenapa kamu tidak datang dan mengambilnya sendiri? Sufang mengertakkan gigi dan berteriak. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan tatapannya hilang. Karena kamu masih tidak mau menyerah, aku tidak punya pilihan selain bersikap tanpa ampun. Jejak kekejaman melintas di mata Dongsuan Huanghuihuang saat dia melintas ke arah Sufang. Tentu saja, dia tidak akan membunuh Sufang. Sebaliknya, dia ingin melukai Sufang dan bahkan menghancurkan Istana Daois Sufang untuk melampiaskan kebenciannya terhadap Sufang. Pada saat ini, di luar menara utama, seorang wanita berpakaian hitam sedang menyaksikan adegan di mana Sufang akan ditekan dengan ekspresi dingin. Itu adalah Sima Siao-Siao. Saya pikir Dongsuan Huanghuihuang bisa dianggap jenius. Saya tidak menyangka dia menjadi penjahat yang tidak tahu malu. Sima Siao-Siao Dongsuan Huanghuihuang Dongsuan Huanghuihuang pertama-tama memerintahkan banyak penggarapnya untuk menghadapi Sufang dan kemudian menyergap Sufang. Tindakan seperti itu sungguh tercelah. Sufang, kamu telah mengambil mastif halus darah surgawi milikku di kompetisi elit dan terbang ke angkasa. Hari ini, Dongsuan Huanghuihuang telah mengambil jimat kekosongan ilusi Anda dan memutuskan kekayaan Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Bibir Dongsuan Huanghuihuang melengkung menjadi seringai puas dan dingin. Dengan serangan telapak tangan, dia akan menghancurkan istana Daoist Sufang. Aura misterius tiba-tiba keluar dari tubuh Sufang. Usaran air yang bisa melahap jiwa masih berada di atas kepalanya. Aura ilahi yang menyelimuti Sufang mulai pecah. Kemudian, Sufang mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke telapak tangan Dongsuan Huanghuihuang. Sima Siao-Siao, yang berdiri di depan menara utama, menyipitkan matanya. Sufang menggunakan kekuatan ini untuk melukai Qi Yuchang Feng. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Tidak, itu bukan sebuah kekuatan. Itu adalah kekuatan yang kuat dan maju yang melampaui semua kekuatan lainnya. Mata Sima Siao-Siao yang dalam dipenuhi rasa terkejut dan penasaran. Kekuatan yang Sufang keluarkan adalah asal mula semua energi, Qi Primordial. Hanya ada sebagian saja di Istana Daoist Jiuksuan miliknya. Setelah dilepaskan, dibutuhkan waktu hampir seribut tahun untuk pulih. Setelah melukai Qi Yuchang Feng, jenius tertinggi Jiuksuan, Sufang telah tinggal di Menara Tambahan selama sembilan ratus tahun. Sekarang, sepotong Qi Primordial telah terlahir kembali di Istana Daoist Jiuksuan. Uff! Sufang mengumpulkan Qi Primordial di jarinya dan bertabrakan dengan telapak tangan Dong Suan Huang Huihuang. Telapak tangan Dong Suan Huang Huihuang terlebih dahulu, kemudian bagian lengan kanan di bawah sikunya, langsung hancur dan dengan cepat berubah menjadi abu sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Qi Primordial sangat kuat, meski hanya ada sebagian, itu sangat kuat. Dong Suan Huang Huihuang mundur dengan cepat. Kegembiraan dan rasa puas diri di hatinya hilang, digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Ketika para pembudidaya lainnya melihat Dong Suan Huang Huihuang terluka parah, mereka semua gemetar dan kehilangan keberanian untuk menghadapi Sufang. Mereka semua lari ke kejauhan. Sufang, beraninya kamu melumpuhkan lengan kananku. 2899 Lengan kanan Dong Suan Huihuang telah terluka oleh Qi Primordial Sufang. Tidak hanya itu menghancurkan vitalitasnya sepenuhnya, itu juga menghancurkan hukum kehidupan yang menggunakan darah dan Qi untuk menyembuhkan lengan kanannya. Ini berarti lengan kanan Dong Suan Huihuang lumpuh total. Kecuali jika itu adalah benda spiritual yang sangat langka di langit dan bumi, atau seorang ahli top sejati yang tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membantunya, akan ada peluang untuk menyembuhkannya. Tidak hanya Dong Suan Huihuang, Qi Yu Changfeng yang lengannya telah dihancurkan oleh Su Fang juga mengalami nasib yang sama. Hilangnya lengan seorang guru daois tidak berakibat fatal bagi kemampuannya. Namun, bagi kultifator manapun, kehilangan lengan tentu saja merupakan suatu penghinaan, apalagi seorang jenius top seperti Dong Suan Huihuang. Para pembudidaya yang mengepung Su Fang dan para kontestan yang menonton dari jauh memandang Su Fang dengan ketakutan di mata mereka. Seberapa mengerikankah kekuatan untuk menghancurkan tubuh dewa dan tidak mampu menyembuhkannya? Bunuh dia untukku, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Dong Suan Huihuang benar-benar menjadi gila, mengaum dengan marah kepada bawahannya. Para penggarap ragu-ragu, tetapi tidak ada yang menyerang. Mengesampingkan apakah mereka akan dihukum atau tidak. Hanya kemampuan Su Fang yang menakutkan untuk menekan lebih dari 30 ahli dalam satu gerakan dan serangan jari yang mengejutkan itu sudah cukup untuk membuat siapapun mati. Dong Suan Huihuang berkata dengan dingin, kamu berani melanggar perintahku. Jangan lupa, walaupun lengan kananku sudah hilang, kemampuanku masih ada. Dengan posisi saya di Heaven Pavilion, saya dapat mengakhiri masa depan Anda dengan satu kata. Jika Anda tidak ingin mati, segera lakukan apa yang saya katakan. Para kultifator tidak berdaya, mengertakan gigi dan menyerang Su Fang lagi. Suara mendesing. Aura ilahi tiba-tiba turun, menyelimuti selusin penggarap yang sedang menyerang di depan. Dalam sekejap, selusin pembudidaya jatuh ke dunia api hitam yang berkobar. Kehilangan kontak dengan dunia luar, tubuh fisik dan istana daois mereka mulai terbakar, dan topeng di wajah mereka meleleh dengan cepat. Untungnya, saat topeng-topeng itu dihancurkan, aura dewa yang terdistorsi muncul dari angkasa dan mengirim mereka keluar dari lembah suruo tepat pada waktunya, lolos dari nasib terbunuh. Sosok cantik muncul di hadapan orang banyak. Sima Xiao Xiao. Tidak banyak wanita di final lembah darah. Hanya Sima Xiao Xiao yang bisa memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Su Fang mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Sima Xiao Xiao akan tiba-tiba mengambil tindakan saat ini dan membantunya menyelesaikan krisis. Dong Xuan Hui Huang berteriak dengan dingin, Sima Xiao Xiao, beraninya kamu ikut campur dalam urusan orang terkenal ini. Sima Xiao Xiao berkata dengan dingin, Dong Xuan Hui Huang, kamu hanyalah orang yang tercelah. Mengapa aku tidak boleh ikut campur dalam urusanmu? Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menantang saya kapan saja. Namun, apakah kamu berani? Kapan kejayaan Dong Xuan pernah dihina seperti itu? Dia sangat marah hingga matanya menyemburkan api, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk menantang Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao, aku, Dong Xuan Glory, akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Aku akan menjadi orang pertama yang menantangmu di pertandingan peringkat mendatang. Dong Xuan Hui Huang mendengus dingin dan berjalan menuju menara. Sima Xiao Xiao tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa memasuki pagoda utama. Dong Xuan Hui Huang sangat marah. Sima Xiao Xiao, apakah kamu bertekad melawan orang terkenal ini? Sima Xiao Xiao berkata dengan acuh tak acuh, jadi bagaimana kalau aku? Tindakanmu yang tercelah telah membuatku sangat tidak menyukaimu, jadi aku telah mencabut hakmu untuk memasuki pagoda utama. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menantang saya kapan saja. Jika kamu mengalahkanku, kamu secara alami dapat memasuki pagoda utama kapan saja. Namun, jika kalah, Anda akan diusir dari lembah Sueruo dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pertemuan yang tidak disengaja. Nada suaranya tenang dan enak didengar, tapi sangat mendominasi. Sima Xiao Xiao. Dong Xuan Hui Huang menatap Sima Xiao Xiao, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, Dong Xuan Hui Huang masih berbalik dan berjalan menuju pagoda tambahan terdekat. Banyak penggarap alam ilahi Suan Timur mencemoh Dong Xuan Hui Huang ketika mereka melihat bahwa Dong Xuan Hui Huang yang biasanya menakjubkan telah dipermalukan oleh seorang wanita dari alam ilahi Suan Selatan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Sima Xiao Xiao memandang Su Fang dan berkata, kamu adalah Su Fang. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa Anda bisa mendapatkan tempat pertama di final lembah darah. Su Fang merasa waspada dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apa yang ingin dikatakan Nonasima. Saya sangat terkejut bahwa alam ilahi Suan Timur memiliki seorang jenius seperti Anda. Anda hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Anda sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya. Saya tidak ingin memukul Anda ketika Anda sedang down, tetapi Anda telah menyingkirkan lusinan peserta alam ilahi Suan Selatan. Jika saya membiarkan Anda pergi, saya tidak akan bisa menjawabnya. Apa yang kamu inginkan? Saya akan mengambil setengah dari jimat Sueruo Anda. Kemudian saya akan memberi Anda kesempatan untuk memasuki pagoda utama atau pagoda tambahan untuk memulihkan dan memperoleh kemampuan yang kuat. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengambil kembali jimat Sueruo dari saya saat Anda keluar dari pagoda. Sima Xiao Xiao sebenarnya sangat mendominasi sehingga dia menginginkan setengah dari jimat Sueruo milik Su Fang. Su Fang baru saja menyingkirkan lebih dari 30 peserta dan mengambil jimat Sueruo mereka. Sekarang, dia memiliki hampir 200 buah di tangannya. Sima Xiao Xiao ingin mengambil setengahnya. Dia benar-benar mendominasi. Namun, dibandingkan Dong Xuan Hui Huang, wanita ini jelas jauh lebih murah hati. Mengambil jimat Sueruo milik Su Fang dan memberi Su Fang kesempatan untuk pulih dan menantang pada saat yang sama merupakan hal yang mendominasi, tetapi juga terbuka dan terbuka. Di sini, Su Fang dengan tegas mengeluarkan 100 jimat Sueruo dan menyapukannya ke arah Sima Xiao Xiao. Aku akan meninggalkan jimat Sueruo ini bersamamu untuk saat ini. Saat aku keluar dari pagoda, aku pasti akan mengambilnya kembali darimu. Su Fang menatap Sima Xiao Xiao lalu melangkah menuju pagoda utama. Banyak peserta yang menonton dari jauh mengira Su Fang akan melakukan konfrontasi sengit dengan Sima Xiao Xiao. Mereka tidak menyangka Su Fang akan menghabisi jimat Sueruo dengan begitu tegas. Tidak ada yang terkejut sama sekali. Huff, Su Fang sama seperti Dong Xuan Hui Huang. Keduanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang bijak tidak memakan apa yang ada di depannya. Su Fang telah melakukan begitu banyak pertempuran sengit sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak mengeluarkan jimat Sueruo? Apakah dia harus menunggu Sima Xiao Xiao tersingkir dan mengambil semua jimat Sueruo miliknya sebelum dia puas? Dia masih memiliki hampir 100 jimat Sueruo. Dia dapat berkultivasi di pagoda utama selama seribu tahun dan mendapatkan banyak kekayaan. Kami bahkan tidak bisa memasuki pagoda utama. Apa hak kita untuk menertawakannya? Pertama adalah Dong Xuan Hui Huang, lalu Su Fang. Sepertinya alam ilahi Suan Timur akan benar-benar dikalahkan oleh para penggarap Suan Selatan di final lembah darah ini. Banyak peserta mendiskusikan Su Fang dengan penuh semangat. Beberapa orang mendengus padanya, sementara yang lain mengagumi keputusan tegasnya. Sima Xiao Xiao melihat punggung Su Fang dan tertawa kecil. Orang ini tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Dia adalah orang yang kuat, jauh lebih kuat dari Dong Xuan Hui Huang. Su Fang datang ke pagoda utama. Pintu pagoda tertutup rapat. Jelas sekali, seseorang sedang berkultivasi di pagoda utama. Su Fang tidak punya pilihan selain duduk bersilah di luar pintu dan menunggu. Selagi dia menunggu, Su Fang tidak tinggal diam. Dia membiarkan rotan Raja Darah Skypercher melahap vitalitas dan darah di mayat para pembudidaya asing untuk memulihkan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia melahap basis budidaya Heartbreaker untuk memulihkan istana Jiuksuan Dao yang hampir kosong. Pemahamannya tentang pagoda utama telah meningkatkan basis budidayanya secara signifikan. Kini, dia tidak perlu khawatir kehilangan kendali karena menghabiskan terlalu banyak energi. Kemampuan melahap Skypercher Blood King Ratan sangat mencengangkan. Selain itu, basis budidaya Heartbreaker sangat kuat. Su Fang telah membunuh banyak sekali pembudidaya kepompong di tahap kelima dan mengumpulkan vitalitas berlimpah dari mayat mereka, memungkinkan Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Banyak peserta yang tertarik dengan jimat Su Eruo milik Su Fang. Mereka ingin menyerang Su Fang dan mencuri jimat Su Eruo miliknya. Namun, ketika mereka memikirkan sima siau-siau, keserakahan di hati mereka benar-benar padam. 50 tahun. Pintu pagoda utama akhirnya terbuka. Seorang kultifator keluar dari pagoda utama dengan wajah penuh penyesalan. Ketika dia melihat Su Fang duduk bersila di depan pintu pagoda, kultifator itu tertegun. Kemudian, dia melihat jimat Su Eruo di atas kepala Su Fang. Matanya penuh keserakahan. Su Fang berdiri dan berjalan menuju pagoda utama. Kultifator itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan godaan dari begitu banyak jimat Su Eruo dan dengan tegas menyerang Su Fang. Enyahlah. Su Fang bahkan tidak menoleh. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya pedang yang tajam. Cahaya ilahi kultifator berubah seketika. Sosoknya melintas dan menghilang dari pintu pagoda. Dia muncul ratusan kaki jauhnya dan menghindari serangan mengerikan itu. Kultifator itu berkeringat dingin. Siapa monster ini? Dia memiliki begitu banyak jimat Su Eruo dan sangat kuat. Untungnya, aku memperoleh kemampuan ilahi spasial di pagoda tambahan. Aku juga memperoleh banyak hal di pagoda utama. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Setelah Su Fang memasuki pagoda utama, pintu pagoda langsung ditutup. Dia berjalan langsung ke jantung ahli ras asing, Slater. Dengan pengalaman sebelumnya, Su Fang paham dengan prosesnya. Kesadarannya menyatu dengan hati. Mengikuti detak jantungnya, dia merasakan Dao Surgawi yang halus. Dong! 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 Detak jantungnya seperti suara Dao Surgawi. Itu bergema di benak Su Fang. Pemahamannya tentang Dao Surgawi dan sutra janji Jiuxuan menjadi semakin dalam. Istana Dao Jiuxuan juga bergetar. Usaran yang kacau itu berputar dengan liar, memancarkan kekuatan Dao Surgawi. Itu dipenuhi dengan keberuntungan Dao Surgawi yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang sutra janji Jiuxuan menjadi lebih jelas. Wilayahnya juga meningkat pesat. Gemetar dan pengoperasian Istana Dao Jiuxuan yang terus-menerus juga menyebabkan energi Su Fang terkuras pada tingkat yang mengkhawatirkan. Su Fang mengendalikan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap pil obat tanpa hambatan. Pada saat yang sama, dia melahap budidaya Heartbreaker untuk mengisi kekosongan Istana Dao Jiuxuan. Untungnya, budidaya Heartbreaker sangat mengejutkan. Kalau tidak, babi darah ini pasti sudah lama terhisap hingga kering. Tanpa disadari, 500 tahun telah berlalu. Tiba-tiba, merasa, seutas energi kesengsaraan yang mengejutkan muncul dari tubuh Su Fang. Dia berhasil menerobos. Dia sebenarnya hendak menerobos dari puncak alam Daolor ke alam Daolor tingkat menengah di dalam pagoda utama. 2.900. Su Fang berada di ambang terobosan sejak sebelum level 6. Namun, budidayanya tidak mencukupi, dan hampir menyebabkan energi di dalam Istana Dao menjadi tidak terkendali dan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Dia mengandalkan hati pembantaian ahli Ras Seno untuk berkultivasi di pagoda utama, dan budidayanya sudah mencukupi sejak lama. Jadi, maju ke alam Daolor tingkat menengah tentu saja merupakan hal yang biasa. Su Fang berhenti berkultivasi dan memahami, dan dia sampai di sudut pagoda utama. Begitu dia duduk bersila, energi kesengsaraan segera berubah menjadi api yang bersiul saat terbakar. Energi kemajuan tiba-tiba meletus di dalam tubuhnya, dan itu membentuk kekuatan yang mengejutkan. Kotoran di dalam membran embryonik mulai keluar dari dalam tubuhnya, dan dengan cepat dibakar menjadi abu oleh api kesengsaraan. Kemajuan ini tampaknya tidak menjadi sesuatu yang istimewa di permukaan, tetapi tubuh Su Fang sepertinya telah terbalik. Bukan hanya tubuhnya. Seluruh Istana Jiuksuan Dao dan bahkan berbagai avatar di dalamnya telah berguncang hebat dan hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang luar biasa ini berlanjut selama lebih dari 20 hari. Setelah semuanya tenang, Su Fang telah menyelesaikan kemajuannya, dan seluruh tubuhnya telah mengalami transformasi. Alam Daolor tingkat menengah. Su Fang bergembira di dalam hatinya, dan dia memisahkan kesadarannya dari tubuhnya dan merasakannya. Dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi lebih dalam, vitalitasnya sangat kuat, dan api vitalitas melonjak dan berkobar di dalam tubuhnya. Pada saat ini, vitalitas Su Fang telah jauh melampaui batas seorang Daolor. Tubuh adalah fondasi seorang kultifator, dan kekuatan tubuhnya menunjukkan bahwa vitalitas Su Fang menjadi lebih kuat. Jadi, berbagai kemampuan yang dibangun di atas fondasi tubuhnya secara alami meningkat seiring dengan ini. Seiring dengan transformasi tubuhnya, Heaven Pierser Blood King Finn telah mengalami transformasi juga, dan telah sepenuhnya keluar dari kondisi benihnya. Meskipun pohon anggur raja darah penusuk surga saat ini masih berada ribuan mil jauhnya dari ketinggian induknya, ia sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Perubahan yang terjadi di dalam istana Jiuksuan Daol bahkan lebih besar lagi. Pusaran kekacauan di dalam istana Daol telah menjadi lebih dalam, dan itu semakin mirip dengan ruang kacau di dalam istana Daol. Tampaknya kosong, namun berisi segalanya dan mengungkapkan kedalaman yang tak terbatas. Ruang di dalam avatar menjadi lebih dalam, dan berbagai avatar juga mengalami transformasi. Dengan peningkatan sutra tanpa batas Jiuksuan oleh Su Fang, ditambah dengan kemajuan ini, kemampuan berbagai darmakaya juga telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah bahwa di kedalaman pusaran kekacauan di istana Daol, tidak hanya untayan kekacauan primordial yang samar-samar pulih, tetapi juga ada dua untayan kekacauan primordial yang samar-samar. Su Fang telah memverifikasi kekuatan primordial ki dari Qiyu Chang Feng dan Dong Xuan Huihuang. Satu helai Hong Mengki sudah sangat kuat. Betapa mengejutkannya jika ada dua helai lagi. Su Fang sulit membayangkannya. Sima Xiao Xiao, begitu aku keluar dari pagoda utama, aku tidak hanya akan mengambil kembali jimat Void Web yang kau sita, aku juga akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Memikirkan Sima Xiao Xiao, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Su Fang tampak sangat tegas ketika dia mengeluarkan setengah dari Void Talisman, tetapi kenyataannya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Bagi para kultifator, yang mereka cari adalah Dao Heart yang jernih. Jika Dao Heart seseorang tidak jelas, maka akan menyebabkan munculnya cacat pada Dao Heart seseorang, dan itu akan mempengaruhi kultifasi seseorang. Su Fang selalu membalas dendam jika dia bermusuhan. Jika seseorang memukulnya sekali, maka dia akan memukulnya dua kali. Kali ini Sima Xiao Xiao secara dominan telah menyita 100 jimat Void Web darinya, jadi ia tidak hanya ingin mengambil semuanya kembali, ia juga ingin membuatnya membayar harga yang lebih mahal. Saya masih punya waktu 1500 tahun. Ini kesempatan langka, dan saya tidak bisa menyia-nyiakannya. Su Fang mengesampingkan masalah Sima Xiao Xiao. Dia sama sekali tidak akan membiarkan kebencian membutakan akal sehatnya. Mengolah Grandao adalah yang paling penting. Sima Xiao Xiao hanyalah batu sandungan dalam jalur kultifasinya, dan cepat atau lambat dia akan melampauinya. Jika batu sandungan itu menghalangi jalannya, maka dia akan menghancurkannya begitu saja. Setelah itu, Su Fang mulai berkonsentrasi untuk memahami Dao Surga dengan bantuan hati pembantaian. Pada saat yang sama, dia tak henti-hentinya melahapil obat dan budidaya Heartbreaker untuk memulihkan kekosongan di tubuhnya dan istana Dao yang muncul dari kemajuannya ke alam Daolor tingkat menengah. Waktu berlalu. 500 tahun lagi berlalu. Su Fang telah tinggal di pagoda utama selama lebih dari seribu tahun, dan jimat gelombang ruang hampa yang ia rampas dari para penggarap lainnya telah habis dikonsumsi. Namun, para ahli Jiuksuan telah menghadiahinya 100 jimat void wave lagi, dan itu berarti dia bisa terus berkultivasi di pagoda utama selama seribu tahun ke depan. Eh, Su Fang sudah melampaui batas waktu di pagoda utama. Kenapa dia belum keluar? Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya di pagoda utama? Dia secara alami akan diteleportasi setelah batas waktunya habis, tapi mengapa tidak ada pergerakan apapun dari pagoda utama? Banyak peserta di luar pagoda utama yang memperhatikan. Berkultivasi di pagoda utama memungkinkan seseorang untuk memahami dao surga, dan itu terkait dengan kekayaannya. Lantas, bagaimana mungkin para peserta tidak memperhatikannya? Sima Xiao Xiao juga memperhatikan pagoda utama. Batas waktu Su Fang seharusnya sudah lama berlalu, namun dia masih belum keluar. Hal ini menyebabkan Sima Xiao Xiao sangat terkejut dan bingung. Di dalam pagoda utama, waktu mengalir tanpa akhir, Su Fang tenggelam dalam evolusi surga dao yang tak ada habisnya, mengikuti detak jantung selayar. Dia mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan melampaui batas ruang dan waktu. Sutra Janji Jiuksuan juga beroperasi dengan sendirinya, seolah-olah itu adalah dao surga yang tak ada habisnya. Lingkungannya diselimuti aura kacau yang misterius, dan istana dao miliknya juga bergetar hebat. Dari kekacauan tersebut, aura samar-samar terus-menerus dihasilkan. Satu helai, dua helai. Lima helai, enam helai. Bersama dengan tiga helai aura samar-samar dari sebelumnya, totalnya ada dua belas helai. Mereka berkumpul dan menjadi satu untayan. Berdebar, berdebar. Suara detak jantungnya seperti suara dao surga, dan akhirnya menyebar dari pagoda utama dan ke seluruh lembah void wave. Suara cemerlang dao besar menggelegar di istana dao setiap peserta, mengguncang hati dan jiwa dao mereka. Segera setelah itu, para peserta terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan dan energi dharma mereka telah lepas kendali. Mereka beroperasi sesuai dengan ritme suara misterius surga dao. Suara detak jantung selayar sebenarnya mendominasi budidaya mereka dan segalanya. Hal aneh itu belum berakhir. Berdengung, berdengung. Ketika detak jantung menjadi semakin intens, semua peserta kehilangan kendali atas kekuatan dharma mereka. Tubuh dharma mereka terbang keluar dari istana dao mereka. Kemudian, semua badan dharma berlutut ke arah pagoda utama. Tubuh dharma adalah inkarnasi dari kekuatan dao dan dharma seorang kultifator. Tapi sekarang, mereka berlutut di depan pagoda utama. Itu karena suara detak jantung dari pagoda utama beresonansi dengan dao agung. Itu di atas segalanya kekuatan dharma dan kekuatan dharma, menyebabkan badan dharma tunduk dan memujanya. Para peserta belum pernah mengalami hal aneh seperti itu, bahkan belum pernah mendengarnya. Mereka semua mengalami keterkejutan dan kengerian yang hebat. Sima Xiao Xiao menatap pagoda utama, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak ada orang lain di pagoda utama kecuali Su Fang. Apa yang dia lakukan? Semua ibadah dharma. Su Fang menggunakan hati pembunuh untuk merasakan dao surgawi dan menyentuh esensi sejati dari dao agung. Hati itu beresonansi dengan dao surgawi dan membuat semua pemujaan dharma. Teknik kultifasi tiada taraf macam apa yang dikembangkan anak ini. Itu selaras dengan dao surgawi dan membuat semua ibadah dharma. Para kultifator jiuksuan yang diam-diam mengamati para kultifator di lembah suruo terkejut. Karena tahap ke-6 adalah tahap di mana banyak kultifator akan mendapatkan takdirnya, para petinggi jiuksuan tidak terlalu memperhatikan lembah suruo. Sekarang, mereka juga terkejut dan mengirimkan indera mereka untuk melihat apa yang terjadi di lembah suruo. Mereka mengetahui bahwa Su Fang telah menyentuh esensi sejati dari dao besar dengan bantuan hati selayar, menyebabkan dao besar beresonansi. Para petinggi jiuksuan terkejut dan terkejut. Tidak ada yang tahu berapa lama hal itu berlangsung. Ketika semuanya sudah tenang, para peserta mendapatkan kembali kendali atas tubuh dharma mereka dan buru-buru menyedot mereka ke dalam istana dao. Di dalam pagoda utama, Su Fang juga menarik diri dari keadaan aneh itu. Dia memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan serta mengkonsolidasikan perasaan aneh yang baru saja dia alami. Sekitar setengah tahun kemudian. Berdengung. Di istana dao, sutra janji jiuksuan tiba-tiba muncul dengan cepat. Rasanya seperti penghalang takasat mata tiba-tiba tertembus. Perasaan pencerahan tiba-tiba muncul di hati Su Fang. Di menara utama, Su Fang telah memahami dao surgawi dengan bantuan hati selayar dan mengembangkan sutra janji jiuksuan. Kini, budidayanya telah mencapai tahap keempat. Tahap ini telah melampaui tahap daolor. Satu-satunya kekurangannya adalah akumulasi energi. Dan yang paling tidak dimiliki Su Fang adalah energi. Dia bisa menggunakan rotan raja darah penusuk surga untuk melahap semua jenis benda spiritual dan bahkan budidaya para kultifator dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Selanjutnya, setidaknya di tahap daolor, Su Fang tidak perlu lagi khawatir tingkat kultifasinya tidak cukup. Ketika dia menembus batas tahap daolor, tidak akan ada lagi belenggu. Bang! Su Fang membuka matanya. Semua yang dia lihat benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan karena pemandangan di luar telah berubah, tetapi tingkat kultifasinya telah berubah. Semua yang dia lihat telah berubah. Dia dengan hati-hati merasakannya. Menemukan aura ekstra primordial di Istana Dao, Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia tidak menyangka akan menumbuhkan begitu banyak aura primordial di Menara Utama kali ini. Tentu saja, bukan hati selayar yang membantunya mengembangkan aura primordial. Sebaliknya, dengan bantuan hati Su Fang berhubungan dengan alam yang tidak dapat dia hubungi sebelumnya. Hal ini mendorong budidaya sutra Janji Jiuksuan ke tingkat yang baru, itulah sebabnya ia mampu menumbuhkan begitu banyak aura primordial. Kekuatan selayar benar-benar mencengangkan saat itu. Dia dibunuh oleh Dong Suan Dao Zu beberapa tahun yang lalu. Hanya jantungnya yang tersisa, namun hal itu mampu membantuku berkembang pesat. Su Fang sekarang menyadari kekuatan ahli ras asing. Sementara dia terkejut, dia tidak bisa tidak menghormati selayar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat hati selayar. Su Fang tercengang. Saat ini, detak jantungnya sangat lemah, dan auranya putus asa. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, itu tidak jauh berbeda dengan hati yang telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya, Su Fang samar-samar memahami apa yang sedang terjadi. Hati selayar dapat membantu Su Fang berhubungan dengan Dao Agung tertinggi, tetapi di saat yang sama, hal itu juga menyebabkan jantungnya sangat lelah. Sekarang, jantungnya jelas-jelas bekerja terlalu keras. Hati selayar adalah harta yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan oleh para penggarap, dan bahkan banyak ahli yang tiada taranya, untuk memahami Dao Agung. Sekarang sudah seperti ini, jika saya harus membayarnya. Apa yang harus saya lakukan?